Terima kasih. Kita talk show aja, Pak. Sudah rame ini. Sore, Mas Januar. Selamat sore. Darlina ini, Mas. Eh, ya ampun. Sampai kabarmu. Sehat, sehat, sehat. Gak ke Surabaya, Mas. Di WM, Mas. Tetap. Menggarami. Menggarami, Mas. Di WM, bagus. Jangan pakai Bancat Jawa ya, roaming. Halo, Mas Yorga. Halo, Mas Yorga. Terima kasih sudah datang, Pak. Ya, kayak nostalgia. Pak Andaru, apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Pak Andaru, waduh ini. Reuni, Pramuka ITB, Pak Andaru, dengan saya dulu. Oke, gimana kabarnya? Kabar baik, Mas Daru. Di Jogja, ya, aku. Alhamdulillah, Jogja. Iya, iya, iya. Sehat, Mas Daru? Iya, alhamdulillah. Pangestuni pun sehat, sehat. Gimana? Keluarga? Aman? Keluarga sehat. Mas, ya, tenang di Jogja ini, sedang hujan saja ini. Mudah-mudahan suara hujannya nggak mengganggu. Malah anyep apa? Adem. Anyep, Mas. Oh, bener, Mas. Anyep, anyep, anyep. Baik, kita mulai saja, Bapak, Ibu, Mas dan Mbak sekalian ya. Selamat pagi waktu London. Selamat sore waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Yanwar Doho, sudah berkenan untuk gabung dalam diskusi Bincara Indonesia. Ini adalah event dari ISIC, PPI UK, yang disenggarakan dalam kerjasama dengan lingkar sudi cindakia. Awalnya kami mau Instagram live sebetulnya, cuman memang banyak yang ingin diskusi langsung katanya dengan Pak Yanwar. Saya minta izin ke Pak Yanwar, Pak, kita Zoom saja, diskusi santai gitu, maksudnya tanpa ada ceremoni, sambutan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa lebih engage gitu sekalian. Nostalgia Pak Yanwar dengan Inggris Raya gitu. Jadi saya baca tadi, kadang-kadang kalau ke London Pak Yanwar suka merenung di St. James Park katanya, mencari inspirasi gitu ya. Inspirasi dari Romo Heri, almarhum. Ya, nanti kita akan banyak diskusi tentang itu. Jadi, rakan-rakan semua, selama satu jam setengah datang, kita akan berdialog dengan Pak Yanwar dalam diskusi dengan judul yang kami buat agak kontroversi, nasib riset dan inovasi setelah dibubarkannya Ristek. Ada yang protes, kenapa dibubarkan? Ini kan hanya dilebur, saya hanya mengutip artikel koran yang ditulis Pak Yanwar sebetulnya. Karena memang harus dileburkan dulu, harus dibubarkan dulu, baru dilebur. Mohon izin recording untuk Bapak-Ibu sekalian, akan kami upload di Youtube. Jadi, alur diskusinya, pertama saya akan ada semacam opening speech dari penyelenggara. Pertama, dari Ketua Lingkar Sudisi Jendekia, Mbak Eva Wishanti, PhD dari Leeds, akan memperkenalkan sedikit apa itu lingkar sudisi Jendekia. Kedua, akan ada opening speech dari Mas Gatot Subroto, Ketua PPI United Kingdom, yang juga PhD di University College of London. Setelah itu, mohon izin saya akan memadu dialog dengan Pak Yanwar selama 30 menit. Akan ada beberapa pertanyaan yang mungkin dari basic sampai ke pertanyaan yang cukup tajam. Mudah-mudahan Pak Yanwar berkenan menjawab. Setelah itu, Bapak dan Ibu diperkenalkan langsung bertanya. Karena kita formatnya santai, nanti Bapak-Ibu silakan raise hand. Akan saya tunjuk, kita langsung dialog saja. Jika Bapak-Ibu ada pertanyaan, sudah ada pertanyaan dari sekarang, silakan sampaikan di chat. Nanti saya akan persilahkan Bapak-Ibu untuk bertanya langsung. Jadi di chat biar sistematis saja, terbayang pertanyaannya apa. Tapi nanti Bapak dan Ibu punya kesempatan untuk langsung bertanya atau menyampaikan pendapatnya dalam dialog kita hari ini. Baik, tanpa panjang lebar, saya persilahkan untuk Mbak Eva Wishanti sebagai Ketua Lingkar Studi Ketia untuk memberikan open-up. Terima kasih, Mas Yorga, atas pengantarnya. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Putu Eva Wishanti, panggilannya Eva. Sekarang saya sedang menempuh S3, Politikan International Studies di University of Leeds. Kebetulan di sini saya sebagai koordinator dari Lingkar Studi Ketia. Saya ingin menyampaikan dulu Pak Yanwar, Pak Gato Subroto sebagai Ketua PPI UK, teman-teman LSC dan teman-teman di Indonesia, dimanapun berada. Di sini LSC itu sebagai sebuah wadah diskusi, sebetulnya sudah berdiri sejak tahun 2015, kalau nggak salah. Itu di sini kita menjembatani para pelajar dari seluruh UK untuk berdiskusi secara lepas begitu, Pak. Jadi kegiatannya sejak tahun itu kita jalan-jalan dari kota ke kota, bikin diskusi kelompok kecil, kemudian pernah juga membuat artikel dan juga rilis media masa. Dan juga di sini kebetulan terima kasih kepada teman-teman PPI UK dan juga ISIC, Indonesian Scholars International Convention yang telah memfasilitasi event ini. Dan ini juga nyambung dengan topik dari pre-event ISIC yang ada bulan Februari kemarin dan juga yang diselenggarakan oleh PPI UK. Bulan Februari itu kami di Inggris dan dari PPI UK punya diskusi judulnya Research and Knowledge Creation in the Time of Crisis. Nah, ini cocok banget. Di waktu-waktu krisis ini kita berinovasi seperti apa. Nah, kebetulan kita dikejutkan dengan berita di mana RISTEK ini dileburkan ke dalam teman-teman juga. Nah, di sini nanti terima kasih buat teman-teman yang akan menyimak di sini. Terima kasih yang sudah datang. Dan bisa juga follow di sosial media kita. Nanti akan kita beritakan di chat. Dan terima kasih segitu aja Mas Yorga. Terima kasih buat semuanya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Eva. Terima kasih banyak atas pembukaannya. Selanjutnya, saya lanjutkan kepada Mas Gatot Subroto sebagai Ketua PPI UK untuk memberikan opening speech sekaligus pembuka acara ini. Pada Mas Gatot, saya persilahkan. Terima kasih, Mas Yorga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang sedang berada di UK. Selamat sore yang berada di Indonesia. Salam 24 jam, bagaimanapun teman-teman berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Pak Yanwar Nugraha, yang sudah hadir di tengah kita. Teman-teman para mahasiswa di UK terutama, yang saya banggakan. Kemudian para peserta yang akan mengikuti diskusi. PPI UK sebagai organisasi yang beranggotakan insan cindikia, juga mengalami kegilisahan sehubungan dengan rencana pemerintah melakukan perombakan kementerian. Yang kita tahu, juga dari tulisannya Pak Yanwar, yaitu dengan membubarkan kementerian investasi. Nah, di sini ada sedikit dilema bagi kita. Pokok perkaranya adalah, di sana ada bergantung nasib riset dan inovasi Indonesia. Jadi, kita patut gelisah sih. Karena, to some extent, kita juga memiliki kepercayaan yang serupa dengan Pak Yanwar, bahwa riset dan inovasi ini adalah kunci untuk memajukan Indonesia tercinta. Nah, dalam kaitan ini, PPI UK tentu saja menyambut baik kesedihan Pak Yanwar untuk hadir di sini bersama kita semua, guna berbagi dan berdiskusi. Ini semacam curhat ilmiah, di antara sesama pengusung atau penggiat, saya menyebutnya itu, the believers, penganut riset dan inovasi. Tapi, tentu saja kami sangat mahkum dengan kapasitas dari Pak Yanwar, dalam hal ini selaku senior kami, dan kebanggaan kami di UK ini, sepak terjang beliau sudah lama kita dengar, menggembar di mana-mana, baik di Indonesia maupun di kancah internasional. Nah, kalau saya sendiri sih, sejak tahun 2011 Pak, atau 2010, saya sudah mengikuti perkembangan, apa namanya, Pak Yanwar, waktu itu. Ini makanya acaranya sebagai road to ISIC itu tepat sekali, kalau menurut saya. Karena beliau yang saya tahu, tahun 2011 saya ikut, sudah menjadi anggota panel dari ISIC waktu itu. Bayangkan, 10 tahun yang lalu, beliau sudah menilai paper-paper yang masuk. Nah, yang kita sekarang selaku. Tidak tua itu. Mohon maaf, Pak. Itu penafsiran yang berbeda. Tapi di satu sisinya, kami berterima kasih, Pak. Jadi kita terinspirasi, Pak. Selaku panitia di sini, ada Mas Tio sebagai ketua ISIC. Nah, ini kita kedatangan tokoh yang betul-betul core-nya ISIC. Kalau kita bicara ISIC, ada Pak Yanwar di sana. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, tapi diskusi kita kali ini fokus kepada nasib riset dan inovasi. Seperti disembung oleh Mbak Eva tadi, PPI UK kemarin meluncurkan platform knowledge management, Pak. Kita menjadi satu-satunya PPI di dunia yang sangat yakin dengan pentingnya kita mengelola pengetahuan, termasuk manusia yang membawa pengetahuan itu. Karena kami memiliki kepemahaman yang sama ini. Berharap kepada riset dan inovasi untuk membawa Indonesia naik kelas. Terutama dalam menghadapi pandemi kini, yang saat ini kita hadapi bersama-sama. Mungkin demikian, Pak, pengantar dari kami. Sekali lagi, terima kasih, Pak Yanwar. Terima kasih, Mbak Eva dari Lingkar Cendikia, studi. Kepada seluruh peserta, selamat menyimak. Selamat belajar. Terima kasih, Mas Yorga. Terima kasih banyak, Mas Gatot, atas welcoming speech yang sangat membuka mata kita semua. Dia mengingatkan kita bahwa sebenarnya ISIC ini salah satu pelopornya Pak Yanwar. Terima kasih banyak, Pak Yanwar. Dan alhamdulillah sekarang tongkat estafet itu masih kami lanjutkan. Jadi nanti setelah diskusi ini, saya akan berikan panggung ke TIOC sebagai ketua ISIC untuk menceritakan tema yang kami bawa itu Indonesia naik kelas, memperkuat resiliensi krisis Indonesia. Jadi di satu sini kita melihat ke depan, Indonesia 2045, tapi kita juga melihat resiliensi krisis ini begitu penting adanya agar kita terhindar dari krisis-krisis selanjutnya. Dan saya ingin menambahkan tadi dari Mas Yatot, opening knowledge management portal PPUK bulan Februari kemarin ini kami mengundang Pak Rional dari LPDP, Pak. Yang kedua juga Pak Yan Hidayat dari TB, yang juga memang dosen saya dan dosen Pak Yanwar. Jadi mudah-mudahan ini juga kita akan melanjutkan, bahwa road to ISIC ini kita selalu menggaungkan peran riset dan inovasi. Jadi Bapak-Ibu semua, saya mohon izin untuk memandu acara sebelum kita diskusi lebih lanjut dengan Pak Yanwar, saya akan sedikit membacakan dari White Sinekat Pak Yanwar, Yun Nugroho, yang mungkin rekan-rekan semua juga sudah tahu. Beliau menamatkan S1 di teknik industri ITB, lalu melanjutkan studi S2 dan S3 di University of Manchester, S2-nya di Institute Science and Technology, lalu melanjutkan S3 di Innovation and Social Change Manchester Business School. Beliau juga setelah itu langsung menjadi Honorary Research Fellow University of Manchester sejak 2008 hingga hari ini. Lalu beliau hari ini juga aktif menjadi penasihat di Center for Innovation Policy and Governance, CIPG. Di sana banyak rekan-rekan saya juga, sebuah think tank yang banyak membahas kebijakan inovasi dari pemerintah. Dan beliau juga hari ini menjadi Visiting Senior Fellow ISIAS di Singapura. Sebelumnya beliau menjadi asisten ahli kepala UKP4, menikmati kerja presiden untuk pengawasan dan pengendalian pembangunan, dilanjutkan dengan Deputi Chief of Staff to the President of Indonesia. Deputi di kantor staf kepresidenan 2014-2019. Ini juga ingin saya tanyakan, kenapa tidak lanjut gitu Pak? Tapi itu nanti diskusi, kita akan kesana. Baik, seperti saya sampaikan ke Bapak-Ibu tadi, jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di chat. Setelah dialog talk show ini, saya akan memiliki silakan Bapak-Ibu untuk langsung bertanya kepada Pak Yanwar. Baik, kita mulai dari pertanyaan tentang kabar, Pak Yanwar. Gimana kabarnya, Pak? Terima kasih, Mas Yurga. Selamat pagi untuk teman-teman di Inggris, dan selamat sore untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Kabar baik, Mas Yurga. Terima kasih diundang dalam acara ini. Senang rasanya agak aneh lewat Zoom, tapi saya merasa ini komunitas di mana saya tinggal selama cukup lama di Inggris. Senang ketemu teman-teman. Terutama saya lihat ada sesama senior ini, Mas Daru. Mas Daru memang lebih senior daripada saya. Ini dia yang paling tua kayaknya. Paling senior maksud saya di ruangan ini. Ini di Jogja ini ya, Pak Yanwar? Sekarang di Jogja. Setelah saya tidak lagi di kantor staf presiden, saya menjadi akademisi penuh. Saya tidak lagi menjadi pejabat publik. Saya mengambil peran sebagai visiting profesor di ISIAS di Singapura. Nah, sebenarnya pertanyaan pertama ini, Pak. Apa kesan yang paling dirindukan dari Inggris saya, Pak? Maksudnya setelah berapa? Sepuluh tahun ya? Hampir sepuluh tahun ya? Jadi apa yang paling dirindukan dari London, dari Manchester, dari United Kingdom? Sebenarnya kalau saya mau ure, ure apa namanya, curang itu. Saya itu juga tidak selama itu ninggalin Inggris. Karena kecuali pandemi ini, hampir setiap tahun saya itu ke Inggris. Hampir setiap tahun. Kalau nggak sedang berjalanan dinas, ada aja undangan ke situ. Jadi ya senang saja kembali ke situ. Tapi saya nggak tahu ya, aneh ya mungkin ada kan orang yang gejala kalau malah senang, bukan membuat susah diri sendiri, tapi saya merindukan suasana yang dingin, hujan. Itu karena saya nggak tahu di sini. Saya tinggal di Manchester sekian lama, itu kan gloomy. Ada yang dari Manchester nggak? Itu kan mendung, matahari cuma berjalanan beberapa hari setahun, hujan. Entah kenapa, tapi saya suka. Maksudnya saya tinggal di sana sebagai seorang akademisi. Saya menyelesaikan S2, S3, post-doktoral, lalu mengajar di Manchester. Satu yang saya kangen memang suasana, kalau saya bilang suasana akademik mungkin terlalu formal, tapi suasana di mana bisa ngobrol nyaman, bebas. Tapi kalau mau nyambung dengan topiknya hari ini, ketika saya sebagai peneliti di situ, saya dapat space, saya dapat ruangan yang, maksud saya ruangan itu bukan kantor, tapi space untuk meneliti. Saya meneliti apa saja boleh, saya mengerjakan minat itu, sehingga saya publikasi juga cukup baik, dan lain-lain. Dan saya kira itu yang missing. Ini tambahan cerita ini, Anda pasti sudah ikut mendengar soal bukit algoritma itu. Saya kan tidak akan ngomong soal bukit algoritmanya, saya ngomong soal Budiman. Budiman itu teman lama saya. Saya pulang ke Indonesia, saya bekerja di kantor presiden, kemudian saya makan malam dengan Budiman. Dia bilang begini, Yanuar dulu kamu aktivis. Saya memang aktivis, Mas. Saya ikut rame-rame menjatuhkan Suharto, Jaman dulu saya itu memang aktivis. Yan, kamu dulu aktivis. Gimana rasanya kamu sekarang ada di pemerintah? Saya bilang Budiman begini, Bud, yang lebih bikin saya stress sih tidak, tapi frustrasi, sebenarnya bukan dari aktivis menjadi pembuat kebijakan, tetapi dari seorang akademisi menjadi pembuat kebijakan. Karena kita tahu ada hal yang mestinya kita kerjakan, tapi nggak dikerjakan sebagai pembuat kebijakan. Atau sebaliknya, ada hal yang mestinya tidak dikerjakan, atau tidak boleh dikerjakan, tapi keputusan politik diambil untuk itu. Nah itu yang lebih membuat tertekan, atau lebih frustrasi. Tapi ya saya tahu, sebagai pejabat publik ada ruang di mana saya bisa mengatakan apa yang saya percaya, saya siapkan briefing materials untuk Presiden atau untuk Kepala Staff, dan saya tahu di mana batas teknokratisme itu, atau teknokrasi itu ada di mana batasnya. Di luar itu memang politik, dan saya belajar banyak, dan belajar dengan cara-cara yang memahami pabrik polisi dari ring satu. Bahwa ternyata pabrik polisi itu tidak hanya yang dipilih untuk dilawannya pemerintah, tapi juga yang dipilih untuk tidak dilakukan. Itu bagian dari polisi. Meskipun setelah saya baca teorinya, oh ternyata sudah diomongkan oleh para skolar zaman dulu, tapi mengalami sendiri adalah cerita yang berbeda. Termasuk yang baru terjadi seminggu ini, Mas. Gitu, Mas Yurga. Nah, jadi pertanyaan iseng saya, kenapa pulang kalau gitu? Maksudnya tadi Bapak menceritakan tekanannya, tantangannya, dan saya termasuk orang yang percaya kontribusi itu tidak mengenal jarak. Apa yang berpilakan di Manchester terhadap IC, paper-paper yang berkutusah di Indonesia, sebenarnya itu cukup untuk melakukan kontribusi. Ini juga jadi nasihat buat teman-teman. Kenapa ketika ada panggilan ke tanah air, menjadi staf ahli Pak Kuntorok itu ya, Buka Pempat gitu ya. Kenapa mau pulang gitu, Pak? Padahal udah tahu gitu, dan udah kebayang apa yang akan dihadapi. Iya. Saya dulu dalam sebuah acara dengan teman-teman I-4, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Waktu itu saya, kalau nggak salah ingat, Mas Daru ada itu satu sesi yang saya guyon begini. Kalau saya pulang ke Indonesia, salah satu mimpi yang mungkin tidak akan tercapai adalah menjadi profesor. Kalau saya tidak pulang, Mas Yerga, saya tahun 2012, jadi tadi koreksi sedikit, saya tadi selesai PhD 2007, kemudian bekerja full time, kemudian saya mendapatkan posisi tenure yang sudah kontrak permanen, bukan lagi kontrak, tapi permanen, mulai tahun 2009 di Manchester. kalau saya tidak pulang, tahun 2012 itu saya sudah senior fellow di Business School di Manchester. Jadi kalau saya nggak pulang, harusnya tahun kemarin, minimum sudah chair, kalau lambat harusnya. Malah mungkin saya sudah tinggal satu dua langkah lagi menjadi full profesor. jadi ketika saya pulang, saya tahu bahwa itu mungkin nggak akan pernah saya capek. Karena di Indonesia harus linear, kan? S1 teknik mesin, S2 mesin giling, S3 mesin giling jagung. Anda jadi profesor itu, kalau di Indonesia. sementara kalau di Inggris nggak ada linear itu. S1 saya teknik industri, S2 saya informatika. Saya mengambil post graduate diploma filsafat. S3 saya inovasi. Dan saya berjalan dengan jalan saya menjadi seorang profesor saat itu di bidang innovation and development. ini satu hal yang saya refleksikan makin mendalam hari-hari ini memahami sebenarnya bagaimana pengetahuan dan inovasi ini berkembang di Indonesia. Tapi pertanyaan itu tadi bukan soal itu. Pertanyaan itu adalah kenapa lo memutuskan pulang? Saya melihat begini, ketika saya bekerja di Inggris, tahun 2000 saya terlibat di dalam UK Technology Foresight. Jadi sambil S2 saya membantu UK Technology Foresight tahun 2000. Tahun 2007 saya ikut di dalam strategi renewable energy membantu pemerintah Inggris. Tahun 2010 saya bahkan dikirim ke Komisi Eropa untuk menangani dampak krisis ekonomi di Eropa Timur. Dalam seluruh perjalanan itu, dan banyak sekali mas, riset-riset saya itu yang disponsori atau diminta oleh pemerintah Inggris. Departemen of Trade and Industry, macam-macam. Bahkan NHS ya, National Health Service. Saya merenungkan banyak sekali bahwa hasil-hasil penelitian ini di akhirnya digunakan oleh swasta, oleh pemerintah, tapi mungkin karena pengalaman saya di Manchester itu membantu banyak pekerjaan pemerintah Inggris dan pekerjaan pemerintah Uni Eropa. Saya merasa bahwa sesuatu yang dikerjakan dan kemudian muncul sebagai kebijakan publik itu punya kepuasan tersendiri. Salah satu penelitian yang dulu saya kerjakan adalah Mobility of Research in Europe. Tahun 2009-2010 kami melakukan penelitian cukup masif, lebih dari 8.000 peneliti. Kami di Eropa. Saya ikut melakukan menjadi salah satu peneliti di situ dan menemukan bagaimana Mobility itu meningkatkan kualitas. Lalu setelah itu skema Mobility diperkuat di Eropa. Hasil penelitian itu dipakai bahkan di tingkat Uni Eropa. Itu yang membuat saya berpikir, oh kalau begitu, pabrik policy area itu adalah area yang menurut saya kok menjadi Tusan Ekstern menjadi ultimate goal bagi para akademisi untuk mendorongkan gagasannya. Bisa dilakukan di sana. Dan saya ketemu profesor-profesor saya yang mengatakan bahwa, dan mereka mengatakan, enggak ada gunanya kita hanya bekerja di kampus, hanya publikasi. Enggak ada gunanya cuma peer reviewed kalau yang kita lakukan itu tidak diimplementasikan. Saya mendapatkan semacam indoktrinasi dalam tanda betul yang masih seperti itu. Dan saya sebenarnya tidak berencana pulang. Tapi tahun 2012 ketika tulisan saya di TFSC, Teknologi Foresight and Social Change itu dimuat, entah gimana caranya bisa terbaca oleh Pak Budiono dan Pak Kuntoro. Mereka melihat nama saya. Nugroho itu kan tidak mungkin orang bule, mas. Kalau namanya Nugroho, Bambang, itu enggak mungkin orang bule, itu pasti orang Indonesia. Dicarilah saya. Saya masih ingat itu, saya dapat telepon dari kedutaan dan bertanya mengenai saya. Kemudian di telepon, kemudian saya pulang ke Indonesia bulan Mei wawancara dengan Pak Kuntoro. Dan Pak Kuntoro mengatakan, gimana kalau kamu pulang ke Indonesia? Membantu saya di sini. Apa gunanya kamu ada di sana? Pak Kuntoro sambil ketawa. Kan ternyata setelah ketemu mantan dosen. Saya bilang, Pak Kuntoro, Pak, tentu dengan senang hati, Pak, saya akan pikirkan. Pak Kuntoro bilang, pikirin sekalian ini, saya enggak bisa menggaji kamu. Dia bilang, Kamu tahulah gaji selon satu berapa. Kamu saya jadikan selon satu. Tapi itu pasti enggak sebanding dengan pekerjaanmu di Inggris, gajimu di Inggris. Tapi Mas Yurga, yang di kepala saya adalah, selama saya di Inggris bekerja sekian lama, keinginan saya adalah yang saya teliti itu menjadi kebijakan publik. Sekarang saya ditawari, duduk di pusat sarafnya Republik, di UKP 4, yang menggodok kebijakan publik. Apa ia mau saya tolak? Saya pulang, saya ketemu istri saya, saya bilang istri saya, ditawari Pak Kuntoro pulang ke Indonesia. Istri saya diam, lalu pergi. Bagi kalian yang punya istri atau pacaran, kalau ada sesuatu, kemudian Anda bilang, istri atau pacar itu lalu pergi, Anda mungkin tidak terlalu. Tapi bukan itu. Beberapa saat kemudian, dia balik membawa hitung-hitungan. Ini duit kita, ini tabungan kita. Dia bilang, saya tidak mau, aku tidak mau kita punya utang-tang. Jadi, rumah dibangun, beli mobil, sisanya untuk kamu hidup. Karena pasti minus gajinya. Gila nggak? Itu istri saya. Kaget saya. Dia bilang, ini duit kita segini, ini kalau nanti dikurangin untuk bangun rumah, untuk beli mobil, sisanya segini. Untuk membayar hidupmu, karena gajimu pasti minus. Sampai sekarang, maksud saya, tentu saja. Saya merasa sangat berbahaya. Saya pulang. Meskipun di pesawat, di Etihad itu, eh sorry, di Emirates mau pulang itu, saya menganggapkan sisanya itu kan, waktu take off itu sama-sama, bingung dan sama-sama, saya tahu, kami dua sama-sama nangis, ini keputusan ini benar apa? Salah ini pulang ke Indonesia. Kami tinggalin semua. Kami tinggalin semua yang ada di Inggris. Untuk pulang. Dan, meskipun kami masih sering kangen Inggris, saya rasa itu salah satu keputusan yang terbaik. Jadi, itu ceritanya. Karena memang saya kepengen ada di sektor publik, mengerjakan. Dan saya tahu, bagaimana kemampuan teknokratis saya, bisa dipakai. Dua tahun, jadi selama tujuh tahun, saya melayani dua presiden, mendampingi dua presiden, melayani empat kepala staf. Pak Puntoro, Pak Luhut, Pak Teten, Pak Muldoko. Sampai akhirnya saya memutuskan, mengundurkan diri pada bulan Desember 2019. Gitu ceritanya, Mas Yorga. Ceritanya sangat menarik, Pak. Oke, saya speechless ini, Pak. Jadi ketika ada panggilan itu, Baik, sekarang kita masuk ke topik tentang inovasi, Maksudnya Pak Yanwar sangat konsisten, cerita tentang inovasi, inovasi bagi pembangunan. Bahkan ketika masuk ke UKP 4. Tidak saya itu, konstruktural itu, bekerja di pusat studio inovasi. Bahkan di UKP 4 pun, yang dibawa lagi-lagi inovasi. Saya juga inovasi. Maksudnya, kenapa? Apa semengesa itukah Indonesia, untuk melakukan inovasi? Dan apa yang Anda ingin dengan inovasi? Ini topik yang memang sangat mendalam saya geluti. Ketika saya, mengapa, Mas, kepertanyaan adalah mengapa ini menjadi sesuatu yang penting untuk didorong terus? Karena saya kira, sebagai bangsa, Mas, dan in fact seluruh bangsa di dunia ini pasti bertransformasi ke sesuatu yang lebih baik. Hakikat dari inovasi itu kan tidak hanya soal barang atau jasa yang baru, tapi bahkan cara-cara yang baru melakukan sesuatu. Dan itu tidak terbatas hanya pada sektor profit atau sektor swasta, atau sektor industri, tidak. Tapi juga di sektor masyarakat sipil, juga di sektor pemerintahan, sektor publik, itu semua terjadi. Menurut saya inovasi itu sudah inherent dengan manusia, dan bagian dari hukum alam. Bahkan kalau saya boleh bilang, survival of the fittest itu pada core-nya adalah soal inovasi. Kalau tidak berinovasi, matilah, kira-kira begitu. Tapi bagi saya menjadi makin penting lagi mendorong ini, karena trajektori negara kita sendiri. Kita ini mau menjadi negara mati. Kita ini mau menjadi negara atau menjadi bangsa unggul di dunia ini. Tetapi yang terjadi, selama sekian puluh tahun, yang kita lakukan adalah kita mengeksploitasi, kalau saya boleh bilang, sumber daya alam kita. Kita bekerja atau kita membangun, kita tumbuh, karena kita dagang komoditi. Yang sayangnya dilakukan dengan tidak cukup bijaksana terhadap lingkungan. Itu konsen besar, Mas. Di luar soal kemiskinan dan ketimbangan. Itu mengapa? Saya berpikir, kalau di India, tahun 46, Jawaharlal Nehru itu pernah bilang, apa yang disebut dengan scientific temper. Scientific temper itu, kalau dalam bahasa Indonesia itu kira-kira perangai ilmiah adalah sebuah sikap yang melekat pada seseorang, di mana ketika menghadapi apapun, menghadapi situasi apapun, challenge apapun, yang terjadi adalah yang terjadi adalah intellectual atau scientific inquiry dalam diri. Sesuatu terjadi, berpikir, mempertanyakan. secara ilmiah. Nehru bilang, bangsa yang besar adalah bangsa yang warganya atau rakyatnya punya scientific temper. Ini banyak PhD kan? Anda cari. Nehru, 1946. Anda baca. Di kita, kok nampaknya belum ya, Mas. Saya tidak mengatakan kita ini bangsa yang tercapai dan lenik. Tidak, saya tidak mengatakan begitu. yang saya mau bilang adalah scientific temper ini tidak terbangun. Akibatnya, cara kita berinovasi itu juga amat terbatas. Scientific temper itu tidak terbangun karena sejak dini pendidikan itu menurut saya semangatnya tidak begitu kuat tertanam kepada anak-anak kita untuk menggali, mencari, melakukan inquiry. sering di antara kita, kita tidak bisa membedakan antara pendidikan dan persekolahan. Pendidikan itu education. Persekolahan itu schooling. untuk terdidik, Anda tidak mesti tersekolah. Anda tidak mesti terbangun. Anda tidak perlu di sekolah. itu sangat jelas. Tetapi, mungkin sejarah dan pengalaman bangsa kita melihat tidak seperti itu. Akibatnya, kapasitas inovasi kita, kapasitas inovatif kita, sama terbatas. karena kita melihat domainnya ya hanya itu-itu saja. Maka, ketika oil boom misalnya, atau setelah itu bagaimana sumber daya alam kita tereksploitasi, kita yang penting GDP naik. Yang penting ekonomi. Dalam jangka pendek, punya game. kita terjebak dalam yang short-termism. Kita terjebak pada ad hocism. Pokoknya cepat, pokoknya segera dapat. Lupa bahwa ada yang lebih mendasari. Itu dari Pak Desra. Mohon izin bergabung, Pak Yan. Pak Desra masuk. Saya izin menyapa dulu, Pak Desra. Pak Yanwar mengingatkan saya sahabat baiknya, katanya. Pak Desra, silakan menyapa dulu, Pak. Pak Desra, Pak Dubes. Mohon izin, Pak Dubes. Mungkin masih mute. Masih mute. Atau menyemak dulu. Atau menyemak. Munggu, pokoknya Pak Desra at any time. Silakan. Pak Desra, pokoknya. Nanti saya mohon untuk sedikit memberikan sambutan. Kita lanjutkan sedikit. Jadi, Mas Yurga, mohon maaf ini, kehujanan tadi soalnya saya. Jadi, mohon maaf, itu yang saya lihat yang lebih mendasar. Itu mengapa inovasi itu mesti dibangun. Dan kalau boleh saya langsung kaitkan, Mas. Sebenarnya ini bukan hanya soal inovasi, tetapi soal pengetahuan, knowledge. Bukan hanya sains, loh ya. Bukan hanya sains, tapi knowledge. Ini lebih mendasar. Jadi, knowledge, innovation. Mengapa? Kita itu sudah punya mimpi, Mas. Kita menggariskan dan kita bicara bahwa kita punya mimpi Indonesia 2045. Indonesia emas. 100 tahun nanti, kita mau duduk sebagai ekonomi nomor 4 atau nomor 5 dunia. Indonesia yang seperti itu. Tidak mungkin ekonominya dibangun dengan cara seperti sekarang. Ekonomi yang jualan komoditi. Apalagi sambil merusak alam. Tidak mungkin. Ekonominya tidak mungkin berbasis industri, tapi industri-industri alas kaki. Foodless industry. Tidak mungkin. Ekonomi kita, tahun 2045, kalau kita mau menjadi setara, sejajar dengan bangsa-bangsa pemimpin dunia, nomor 4, nomor 5 dunia itu, ekonomi kita mesti berbasis pengetahuan dan inovasi. knowledge-based economy, innovation-based economy. Mesti itu. Tidak mungkin tidak. Itu mengapa kita mesti membangun ekosistem yang memungkinkan knowledge dan inovasi itu grow, yang memungkinkan pengetahuan dan inovasi itu tumbuh, berkembang, subun. Itu, Mas. Menurut saya itu yang menjadi dasar, menjadi landasan paling kuat, paling fundamental, mengapa kita mesti membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi. Dan itu juga yang mendasari, kalau boleh disebut kritik, atau masukan, atau catatan saya, atau pandangan saya, mengenai kejadian yang seminggu atau sepuluh hari terakhir ini menjadi rame, yaitu ketika DPR menyetujui permintaan Presiden untuk, satu, menggabungkan sebagian fungsi Ristek itu ke Kemendikbud, menjadi kementerian yang namanya Kemendikbud Ristek, lalu brimnya menjadi otonom, tentu saja implikasinya, dan mengusulkan satu kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi. Itu, Mas. Saya nyatakan sedikit kelanjutan, berarti Pak, sebelum kita bicara keputusan dari DPR ini, dan pemerintah, tentang ekosistem tadi, Pak. Ekosistem ini kan satu konsep yang, apa ya, menurut saya, ini jadi jargon kadang-kadang para public policy ya, Pak. Jadi, triple helix, ketika ada bikin talk show, yang penting ada pemerintah, ada dosen, ada perfat, ini sudah triple helix. Padahal kan, kalau kita pelajari konsepnya Edcovitz, ini triple helix itu sangat, ini sangat filosofis, jadi sebenarnya, bagaimana praktiknya seperti itu, Pak. Pertanyaan pertama adalah, ekosistem ini konsepnya seperti apa, yang kedua, bagaimana agar ini, maksudnya, adakah sukses story, maksudnya triple helix ini, atau end helix ini berjalan dengan baik. Jadi, apa maksud Anda dengan ekosistem pengetahuan, atau ekosistem inovasi? Paham. Sering sekali memang, hal semacam ini, berhenti menjadi jargon ya, Mas, atau menjadi istilah saja. Tahun 2007 atau 2008, saya masih di Manchester, tentu saja. Edcovitz datang ke Manchester. Edcovitz. Triple helix itu, yang menteorikan itu dua orang, Edcovitz dan Lederstor. Edcovitznya datang ke Manchester, memberi kuliah. Dan di awal kuliah, dia mengatakan, kepada kami semua, two hour shock. Dia bilang kira-kira begini, ladies and gentlemen, dia bilang gitu kira-kira ya, theoretically, triple helix is done. Itu penciptanya loh, Mas. dia bilang, secara teori, udah berhenti itu, triple helix itu. Secara teori. Bahwa ada sejumlah helix, dia mengatakan tiga, tiga helix itu berkelindan, bekerja bersama, dan tiga helix itu adalah, dia merumuskan kira-kira, universitas, sebagai universitas ya, kemudian industri, dan pemerintah. Triple helix ini sebenarnya adalah kelanjutan dari Gibbons, New Production of Knowledge. Wah ini jadi kayak kuliah ini, ini bukan kuliah ini, ini saya hanya ceritain ini aja ya, Mas. Sampai tanya kayak gini soalnya. Gibbons, itu merumuskan mode one dan mode two mengenai produksi pengetahuan. Ini banyak S3, Anda baca sendiri ini, saya nggak akan memberi kuliah ini. Tapi Anda harus tahu itu. Mode one, mode two. Orang di Indonesia langsung lompat bicara ke triple helix. Mode one dan mode two, ini bukan kontinuum, ini cara berpikir. Cara berpikir yang pertama, melihat bahwa produksi pengetahuan itu tersentral, terfokus di universitas, di perguruan tinggi. Cara berpikir kedua, melihat bahwa pengetahuan itu diproduksi tidak hanya di universitas. Karena itu pendekatannya berbeda-beda, itu ujungnya panjang. Dan itu bukan soal benar-salah, bukan soal baik-buruk. Mode one melihat bahwa ilmu itu disipliner, mode two mengatakan tidak, harus lintas disiplin. Dan lain-lain. Sekali lagi, ini bukan benar-salah atau baik-buruk. Ini cara pandang. Triple helix meneruskan ini dengan mengatakan bahwa karena pengetahuan diproduksi di banyak tempat, karena interaksi dari pengetahuan itu punya hasil. Maka dia mengatakan, tiga aktor utama yang diderive dari pandangan sosiologis, sektor publik, sektor pasar dan sektor privat. Dari situ, sorry, universitas dianggap sebagai bagian dari publik, universitas itu dipanggil sebagai community, kemudian industri itu dianggap dari sektor privat, kemudian pemerintah itu menjadi sektor publik, dia mengatakan, atas dasar sosiologis ini, maka dia mengatakan, the progress of society terjadi karena ini. Konteks ini yang sering tidak dipahami, mas. Pokoknya kalau kita ini kan, kalau ada jargon baru atau istilah baru itu segera diambil, kita cakap. Wah, triple helix, semua mau triple helix. Yang menteorikan itu sudah bilang, secara teori sudah tidak berjalan. Tapi saya teruskan, jadi, mas, kalau kita bicara mengenai triple helix ini sebenarnya, atau kalau kita bicara mengenai ekosistem itu, sebenarnya ekosistem, inovasi itu tidak akan berjalan tanpa yang disebut dengan enabling conditions. Biar saya mengatakan elefantan di ruang. Anda tidak bisa memaksakan inovasi. Anda, saya ulang, tidak bisa memaksakan inovasi. Kapan inovasi harus terjadi, itu enggak bisa dipaksakan. Yang bisa Anda lakukan adalah menciptakan kondisi di mana inovasi itu bisa terjadi. Namanya enabling conditions. Saya punya cerita ini di Manchester, dan saya yakin di kampus Anda. Pasti ada kafe, pasti ada warung kopi. Di tempat gedung saya itu malah setiap lantai ganjil itu ada mesin kopi. Jadwal hidup saya adalah pagi, saya ke kantor, jam 10 minum kopi. Siang, makan siang, sore minum teh sebelum pulang. Kalau enggak minum kopi, dicari. Saya pernah, saya enggak muncul minum kopi jam 10. Dicari orang diketuk pintu ruangan saya. Yanwar, di mana Anda? Kenapa Anda minum kopi? Batin saya ini kopi, urusan-urusan saya ngapain? Kalian nyari-nyari saya untuk minum kopi. Tapi setelah saya pikir-pikir, kita bekerja di ruangan. Ketika ketemu dengan orang-orang waktu minum kopi, exchange gagasan itu terjadi banyak. Proposal, paper baru, bimbingan baru, apapun. Kopi adalah enabling conditions sehingga collaboration happens. Itu loh, yang saya sebut, yang saya masukkan dengan ekosistem. Seminar itu bukan ekosistem, Miu bikin seminar, terus mendatangkan pemerintah, itu misalnya dari tempatnya Mas Gatot, misalnya ada Kemenkeo duduk di situ, terus kemudian dari Kementerian Perdagangan ada di situ, terus kemudian ada industri, lalu kemudian ada kampus, ada seminar, lu Anda mengatakan itu triple helix. Ya, enggak lah. Enggak kayak gitu-itu. Yang kemarin sedang dicoba dibangun, Mas, membangun ekosistem itu, misalnya ketika swasta mau ikut terlibat di dalam vokasi misalnya, mendapatkan deduction. Mas Gatot, sebenarnya dari DJP ini kan, misalnya itu kan, contoh, bahkan kalau dia mau ikut terlibat di dalam research and development-nya, dia mendapatkan super tax deduction. Sementara, perguruan tingginya bisa punya orang yang belajar di situ. Karena kemudian yield-nya bagus, dia kemudian bisa bayar pajak dengan baik, meskipun dia mendapatkan tax deduction, tapi kemudian potensily industrinya berkembang. Pemerintahnya memberikan aturan. Itu loh, Mas. Saya masukkan dengan ekosistem. Itu mengapa kemarin keperhatianan saya ini, ketika Kementeristek itu kemudian dibubarkan atau dengan bahasa halus atau orang mengatakan dilebur dalam Kementeristek. Karena sebenarnya kebijakan riset kita itu masih banyak yang perlu diperbaiki, yang masih harus ditata lagi. Jadi kalau saya mengatakan ekosistem, mudah-mudahan sekarang lebih jelas ya. Apa yang disebut dengan ekosistem? Ekosistem itu, kalau boleh disebut, komponennya, kira-kira ada lima komponen. Satu, kerangka regulasi. Dua, kerangka institusi. Kerangka regulasi ini, basis hukumnya apa? Nggak ada di Indonesia ini sesuatu yang berjalan, terjadi kalau nggak ada aturan. Ya kan? Makanya kita banyak banget. Wess, banyak banget. Dijangkan atau nggak, nggak tahu kita. Tapi oke lah. Ekosistem pengetahuan inovasi itu mesti punya kerangka regulasi. Nomor dua, dia mesti punya tata kelembagaan. Institutional Framework. Ketiga, dia mesti punya kerangka akuntabilitas. Kalau kerangka kelembagaan tadi itu, siapa melakukan apa-apa kapan? Kalau Anda mau melakukan riset ini, siapa yang bertanggung jawab? Pengurus itu siapa? Kayak gitu kira-kira ya, Mas. Kalau Anda mau melakukan kerjasama dengan industri, siapa yang mengerjakan itu? Siapa yang bertanggung jawab? Ketiga, mekanisme akuntabilitas. Peneliti kita sekarang ini masih sibuk, ngurusi borang, masih ngurusi administrasi, Anda dapat grant bulan apa, Anda beli pisang goreng aja harus minta kwitansi, apalagi terbang. Kesibukan Anda sebagai peneliti lebih banyak administratif ketimbang substatif. Apa ya kayak gitu? Itu kerangka akuntabilitas. Keempat, sumber daya manusia. Yang paling penting itu kan manusia di dalam ekosistem riset pengetahuan dan inovasi ini. Gimana pengembangan karir dosen? Gimana pengembangan karir peneliti? Bagaimana peneliti bisa berkembang? Kayak gitu-gitu, Mas. Dan yang terakhir, sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Itu mesti. Sumber daya manusia itu mesti dipikirkan, mesti ada strategi setelah sumber daya manusia itu pendanaan. Yang kelima. Jadi, saya ulangi. Regulasi, tata kelembagaan, mekanisme akuntabilitas, sumber daya manusia, dan kerangka pendanaan atau insentif. Ini penting. Kebetulan, saya itu sekarang masih duduk sebagai komite reviewer Newton Fund di Inggris. Jadi sekarang saya dobel, Mas. Tadi, Mas Tio tadi dari LPDP. Saya itu komite reviewer LPDP. Tapi saya juga orang Indonesia. Di Asia ini ada dua orang, kalau saya tidak salah. Duduk di komite reviewer Newton Fund di Inggris. Jadi saya itu ikut membantu menentukan duit dari Newton Fund itu dipakai untuk siapa-siapa yang dapat grant-nya segala macam. Itu mekanisme itu kita harus punya. Itu nonton saya dengan ekosistem. Gitu ya, Mas? Saya punya tiga pertanyaan terakhir. Jadi kepada Bapak-Ibu, mohon maaf saya perpanjang. Nanti tanya-jawab kita akan mulai pukul 11 tepat di sini. Saya ingin ke komponen kelima, Pak. Insentif ya. Ini kan 1 bilion dolar question gitu. R&D spending kita terhadap GDP masih rendah, less than 1%. Saya ingat podcast Bapak, angkanya di angka tahun lalu 30 triliun. Terhadap APBN aja, bahkan kurang dari 1%. Tahun ini 10 triliun. Tapi kalau kita mau berironi, kementerian pertahanan itu 130 triliun, Pak. Kita lagi berperang dengan pandemi, ujung tombaknya adalah ilmu pengetahuan, tapi ini malah mau beli alutista. Jadi 1 bilion dolar question itu, bottleneck-nya di mana, Pak? Kenapa maksudnya Bapak 7 tahun di sana? Susahkah menegok ke BUSMI, atau ke Pak Luhut, atau ke Pak Jokowi, agar anggaran riset kita itu dinaikkan? Wah, ini pertanyaan Bapak B ini memang Anda jadi moderator itu provokasi, betul ini. Gini, Mas Yurga. Saya mau cerita baiknya dulu, nanti tantangannya kita debu bersama-sama. Direkod nggak apa-apa ya, Pak? Milahkan, nggak apa-apa. Nggak ada masalah, Mas. Ketika saya menjadi deputi Kepasat Presidenan, dan itu masuk masa akhir periode pertama, kemudian saya diajak diskusi mengenai dana abadi. Satu dari hal yang membuat saya bergadar, sampai sekarang, bahkan itu membuat saya bergadar adalah, ketika gagasan mengenai dana abadi riset dan dana abadi perguruan tinggi itu disetujui, Pak Jokowi. Bahkan, itu menjadi bahan kampanye untuk periode kedua. Jadi, pada periode kedua ini, Pak Jokowi itu menjanjikan empat dana abadi. Dana abadi pendidikan, yaitu LPDP. Pokoknya LPDP itu akan dinaikkan terus sampai tahun 2024. Sekarang ini kira-kira berapa ya, Mas Gatot, atau Mas Tio, saya lupa, angkanya 60-65 triliun, itu akan naik sampai ke 120 triliun tahun 2024. Yang kedua, dana abadi kebudayaan. Satu sampai dua triliun, up to lima triliun, sampai delapan triliun, dalam lima tahun. Lalu dana abadi perguruan tinggi, start dengan tiga sampai lima triliun, menjadi kira-kira 20-25 triliun dalam lima tahun. tujuannya agar yang masuk ke lima ratus besar dunia itu lebih banyak. Sekarang ini cuma tiga. Dan yang terakhir, dana abadi penelitian. Pak Jokowi bilang, dana abadi penelitian. Kita mulai dengan sekitar tiga, lima triliun, tapi up to sampai 20-25 triliun. Itu on top of yang sudah dialokasikan untuk Lipan. Kalau Anda tadi bertanya, kok gak bisa ya? Segede gitu ya. Kalau kita kalau kita lihat, dan saya kalau Anda mengatakan, kok kemudian Mas Januor disitu gak bisa mendorong. Ya kalau itu dianggap kekurangan saya, saya minta maaf. Saya ingin nyalahin loh Pak. Ya, ya. Dan itu wajar banget. Tapi esen yang terjadi adalah, dan sampai Pak Jokowi, kalau Anda masih ingat Pak Jokowi marah di tahun 2019, dia mengatakan, duit penelitian kita ini kalau di jumlah, itu 25,7 triliun. Gak jadi apa-apa. Ingat gak Pak Jokowi ngomongin? Anda bisa google. Yang saya samangin. 25,7 triliun gak jadi apa-apa. Duit itu kita diecar-ecar. Ya kan? Bilang begitu kan? Saya kira kemudian yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan didukung parlemen dengan Undang-Undang 11 2019, SISNAS IPTEC itu, adalah salah satunya mencoba menjawab itu. Saya tahu, Mas, secara jumlah angka itu kecil. Dan itu pertanyaan valid sekali. Kenapa Kementerian Pertahanan segitu banyaknya? Kenapa untuk riset tidak? Mas, dari perhitungan KPK, KPK tidak menghitung semuanya. Kalau saya tidak salah, menutup, coba saya cek ya. Anda bisa lihat terjadi. dana penelitian atau riset yang diperguruan tinggi itu 47 persen itu yang dipakai untuk riset. Artinya, overhead dan biaya lain-lain di luar riset itu lebih dari 50 persen. Itu dari KPK. KPK sayangnya tidak membuka atau tidak mempunyai data bagaimana yang dari LIPBANG, Kementerian Lembaga, bagaimana dengan yang di luar perhitungan. Kalau Anda bekerja di Inggris, Mas Daru tahu misalnya, atau saya dulu pernah. Kalau kita bikin proposal untuk mendapatkan grant, komposisi cost di luar yang riset, itu Mas, 25 persen maksimal. Risetnya yang 75 persen. kaitannya apa dengan situasi Indonesia tadi? Memang pemborosan itu terjadi, Mas. Dan juga bahwa alokasi sumber daya untuk riset itu dipakai sering tidak tepat peruntukannya. ini saya beri ilustrasi. Bukan hanya peneliti yang kesulitan atau harus mengurusi soal-soal administrasi, tapi seringkali time frame-nya, kalau Anda lihat, agak tidak masuk akal. Anda juga penelitian proposal hibah disetujui baru pada bulan Maret atau April. Duitnya belum tentu turun pada bulan Maret atau April. Bisa turun Mei atau Juni. Padahal, Anda sudah diminta membuat laporan akhir tahun. Karena akhir tahun itu Desember, dia mengatakan sudah akan tutup, laporan diminta dikerjakan November. Bersama bond-bond detilnya itu, Pak. Bersama bond-bond detil. Bahkan ada yang lebih kurang ajar lagi. Bersama dengan publikasinya. Bisa Anda beritahu saya satu riset bahwa Anda akan mendapatkan duit oleh April dan kemudian Anda harus publis oleh November. Semua riset, mas, digital. Maaf, semua riset, kebanyakan harusnya. Dan Anda tahu ini, multi-years, tapi fiskal kita, single year. Itu mengapa dibentuk DP? Itu mengapa ada program semacam Rispro? Itu mengapa ada program riset-riset yang memungkinkan kita mampu di? Tetapi itu belum lama. Jadi saya kira kita butuh waktu. Selama ini kita, saya mohon maaf sekali yang mengapa saya selalu bicara soal atau saya selalu memberi catatan agak keras mengenai custom riset, bahkan ketika saya dulu ada di dalam kantor Ustaz Presiden adalah karena memang perangai ilmiah itu sendiri pada tingkat kita ini belum terbentuk seperti ini. Maka saya bilang mumpung ada banyak PhD di sini. Anda selesai PhD, Anda publis di jurnal internasional, publikasi Anda, penelitian Anda mau tentang Indonesia boleh, mau tentang tidak Indonesia boleh, tapi Anda sebagai skolor Indonesia, Anda publis di outlet internasional. Lupa Bapak enggak cinta tanah air, sebentar, jangan buru-buru kayak gitu. Banyak sekali dari kita lebih puas karena yang dikejar bukan scientific rigor. Nulis di jurnal sendiri, di review sendiri, di kritik sendiri, di puji-puji sendiri, untuk dapat kum. Saya minta Anda yang hadir di sini, Anda tidak melakukan itu. Serius. Serius. Jangan melakukan itu. Anda merusak dirimu sendiri. Lebih jauh lagi, Anda merusak epistemik community yang kita punya di Indonesia. Serius. Wah, Pak, makanya kita kan punya peraturan. S2 atau S3 di Indonesia atau S1 di Indonesia harus publis dulu sebelum gitu. Itu yang salah. Anda tanya, pemimpin Anda yang S3 di Inggris. Pemimpin Anda mewajibkan Anda publis nggak? Yang sampai seperti ini. Atau yang master itu, siapa itu? Tio itu. Tanya itu. Ada nggak kewajiban Anda publis di jurnal internasional ketika Anda mengerjakan S2 di Inggris? Atau Anda bisa bilang nggak? Nggak butuh rocket science untuk mengatakan lebih bagus mana ekosistem riset dan inovasinya Inggris atau Indonesia. ini ya mas yang membuat gusat. Yang kita kejar itu, yang kita kejar itu, sesuatu yang ada di permukaan, di kulit. Dan itu bukan hal. Kalau kita mau jadi negara maju 2045, tidak mungkin negara yang maju hanya kulitnya. Nggak mungkin. Udah. Berhentilah membohongi diri sendiri. Berhentilah puas dengan diri sendiri. Ketika saya menjadi deputi, kepala staff, saya diundang menristek. Ada paparan dari salah satu deputi ristek yang mengatakan bahwa jumlah paper kita paling banyak di ASEAN, bahkan mengalahkan Malaysia. Tentu saja saya tidak percaya. Saya kuliti yang terbeda di Q1 berapa, Q2 berapa, Q3 berapa, Q4 berapa. Q1, Q2, Q3, paper, nggak ada Indonesia. Kita itu di Q3, prosiding, bukan jurnal paper. Jumlahnya, wah itu udah hampir menyentuh langit itu. Kalah negara-negara lain. Maka kalau di jumlah, kita paling banyak di ASEAN. itu Jerry Peking kan? Anda tahu itu, Fosyo. Ketika kamu melaporkan ke menterinya, takut, DJ-nya, dia bilang, saya sebagai deputi, saya minta maaf, laporan ini salah, Pak. Menteri lapor ke presiden juga, angka yang salah. Gimana coba kayak gitu? Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Apakah itu berhenti di situ? Tidak. Berlanjut sampai sekarang. Sampai detik ini. Anda tahu, vaksinasi yang dilaporkan apa? Yang diglorifikasi? Jumlah dosis. Bukan jumlah orang yang lengkap divaksinasi. Jumlah dosis kita sudah 16 juta. Cek. covid19.go.id. Peta sebaran. Anda lihat sekarang. Anda akan membaca 10-11 juta orang, 10 juta dosis untuk pertama. Yang kedua berapa? 5 juta. 6 juta belum ada. Kalau kita hitung dari 13 Januari sampai sekarang, baru 6 juta, kecepatannya kayak gini. Mau kapan selesai vaksinasi? Udah keburu mutasi itu virusnya. Kalau kita bicara mengenai angka tes, yang diajukan apa? Spesimen. Kita sudah menguji sekian belas, saya lupa angkanya, 18 juta atau berapa spesimen. Kok nggak jumlah orang? Itu loh, Mas. Masalah saya. Ini scientific temper. Ini perangai ilmiah yang masih kosong. Masih hilang. Lupa, tapi kita kan harus melihat positifnya. Nah, itulah Indonesia. Pokoknya kita lihat positifnya. Udah untung. Ada sekian juta dosis disuntikkan. Bapak Iyanwar, jangan bicara begitu. Kita bicara penularan. Yang kita omongin angka kesembuhan, bukan angka penularan. Loh ya, nggak begitu dong. Bapak Iyanwar itu gimana? Sudah untung lupa kita. Jadi, saya minta maaf. Itu loh ya yang saya mau maksudkan. Itu mengapa? Katanya sudah agak panjang, Mas, kalau saya bicara kayak gini. Karena ini hal fundamental. Ini hal mendasar. Yang kalau kita mau sebagai bangsa, itu beneran mau maju. Itu yang dikerjakan. Dan yang saya tulis di kompas, itu pertama kali kompas memuat tulisan saya sepanjang itu, itu 1400 kata lebih. Nggak diedit, Mas. Masukin semua. Kompas cuma membuang satu kata. Akhirnya itu aja yang dihapus. Lainnya nggak utuh. Seribu hampir satu halaman penuh, itu kompas memuat tulisan saya. Saya bilang, kalau ini nggak diurus dengan serius, akan berat. Karena kemudian kebijakan riset inovasi ini digabungkan dengan kemendikbud. Itu menjadi kementerian dengan rentang kebijakan paling gede sedunia kali, Mas. Tidak cuma se-Indonesia. Paut pendidikan dasar menengah tinggi fokasi pembentukan karakter, budaya, riset, ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi. Kebayang nggak? Kementerian dengan kebijakan kayak gitu. Yang diurusi. Itu jadinya kalau nggak setengah-setengah, berantakan semua itu pasti. Jadi, let me make myself clear. Saya tidak anti pembentukan BRIN. Saya setuju. Perlu dikuatkan BRIN itu. Tapi saya mempersoalkan fungsi risetek itu digabungkan ke kemendikbud. Karena persoalan substantif. Kita belum ngomong persoalan teknis loh ya ini ya. Administratif loh ya. Peleburan gimana, orangnya gimana, transfer aset gimana, wah macem-macem itu. Saya bisa ngomong seharian itu soal itu. Itu nanti. Saya belum ngomong itu. Saya baru ngomong soal substantifnya. Itu. Itu mengapa? Kita mesti berfokus ke tadi. Upaya membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi. Agar perangi ilmiah ini beneran ada. Agar kita memang pantas dan layak dan siap menjadi negara maju. 20 tahun lagi ini. 2045 itu gak lama mas. 25 tahun lagi itu. Maaf. Jadi saya berhapi-hapi kalau ngomong kayak gini karena memang dan saya beneran loh ya yang ngomong saya tadi ya kan Anda-Anda itu calon S3 loh ya. Anda-Anda calon S3. Kalau saya boleh menanggap Anda junior saya dan biarkan saya putusnya sebagai apa-apa namanya. Senior itu. Stay in this business. Menjadi peneliti. Anda mesti publis. Anda mesti publis di outlet internasional. Jangan bilang bahwa Pak tentang Indonesia sulit publikasi. Anda lihat jurnal terbaru. Journal of Ethnic Food. Judulnya apa? Yang artikel terbaru kemarin. Diversity of Soto. Soto mas. Terbit di Q1. Anda google scholar sekarang ini. orang Denmark teman saya namanya Nils Buban. S3 dokter. Post-graduit. Apa namanya? Post-doktoral dia. Sampai profesorsifnya. Tentang hantu di Indonesia. S3 dia. Dia bikin genealogi. Bedanya pocong. Gendruwo. Nyiroro kidul apa. S3 orang Denmark. Anda nggak malu. Orang Denmark bisa publikasi mengenai hantu. Masuk google scholar. Saya nggak omong kosong ini. Anda masuk google scholar. Jadi, para S3 yang ada di sini, kalau saya nggak lihat Anda publikasi di jurnal internasional, malulah ada di sini. Maaf. Baik. Ini masih banyak yang ingin saya diskusikan. Cuma saya ingin memberi kesempatan juga pada para penanya. Berarti pertanyaan saya tinggal pertanyaan Pak Mukas. Walaupun tadi sudah disentuh oleh Pak. Saya gabung beberapa pertanyaan, benar-benar bisa dijawab semua. Jadi, pertama, UU 11 tahun 2019 ini, Pak Yanwar bilang ini the game changer. Jadi, UU SINAS ini termasuk pembentukan BRIN adalah the game changer. Kenapa? Apa yang bisa disolv, yang bisa di-battleneck oleh undang-undang ini? Ini pertanyaan pertama. Lalu, ketika satu tahun menggantung, banyak kritik yang disampaikan oleh Pak Yanwar dan oleh banyak orang juga, maksudnya ibarat mati segan hidup tak mau setelah undang-undang ini. Dan terakhir, kemudian dilebur. Dan hari ini, nasi sudah jadi bubur. Jadi, pertanyaannya yang kedua adalah, apakah masih mungkin bisa berubah dengan opini yang kita suarakan? Misalkan, oh, ralat nih kemarin hanya tes the water, kemenrystek tidak jadi batal dengan kemenrystek. Atau, emang kalau sudah akhirnya gabung, apa yang mesti kita mitigasi? Pertanyaan mungkin banyak, tapi mudah-mudahan bisa diberangkat dari why-nya dari 2019 dan hari ini, apa yang berikutnya? Terima kasih, Pak Yorga. Gini, mengapa Undang-Undang 11-2019 saya sebut sebagai game changer? Karena menurut saya, Undang-Undang 11-2019 itu mengamanatkan dengan sangat, atau dengan cukup jelas, bagaimana riset dan inovasi seharusnya bisa dikeluarkan. Itu nomor satu. Gini, Mas. Semua negara maju itu punya strategi riset dan inovasi. Strategi itu tidak hanya strategi politik, tidak hanya strategi ekonomi, tidak hanya strategi budaya, lihatlah Korea. Itu strategi budaya. Tapi juga strategi riset dan inovasi. Mereka mesti punya, Mas. Kalau tidak punya, nggak mungkin maju. Itu mengapa Undang-Undang 11 itu? Dia menjadi game changer menurut saya, karena dia sudah meletakkan arah, kalau boleh saya bilang itu, haluan negara di bidang riset dan inovasi. namun ada dua tapi. Tapi yang pertama adalah, aturan turunan Undang-Undang itu sampai sekarang juga belum selesai. Bandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam enam bulan, aturan turunannya selesai semua. Meskipun nggak tiga bulan ya, enam bulan. Tapi tetap lah enam bulan itu cepat sekali. Enam bulan menyelesaikan 49, Mas. PP dan PRP, cepat sekali. Undang-Undang Cipta Sipta Kini, yang lahir setahun sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, nggak kunjung selesai. Yang membawa saya pada tapi yang kedua, kekhawatiran bahwa lalu ini lantas dipolitisasi. Saya kira bukan rahasia umum, atau sudah jadi rahasia umum, bukan rahasia lagi, atau sudah jadi rahasia umum, bahwa BRIN ini dikaitkan dengan kepentingan politik. Karena Dewan Pengarah BRIN, ada mekanisme Dewan Pengarah, dan lain-lain. Padahal BRIN, yang diametkan oleh Undang-Undang 11 2019 itu sendiri, pekerjaannya banyak loh, Mas. Mengintegrasikan LPNK dan mengintegrasikan unit Libang KL. Anda bayangkan itu, 34 KL punya litang, atau 30, lupa saya punya litang itu berapa saya jumlah, 20-an sekian kalau nggak salah, plus 5 LPNK riset. 5 LPNK riset itu LIPI, BPPT, 8, BATAN, BAPETEN. Itu, integrasinya kan seperti apa? Dilebur, atau menjadi OPR, Organisi Pelaksanaan Libang Jirap, atau dilebur. Itu beda-beda itu, Mas. Implikasinya beda-beda. Itu jadi banyak sekali. Itu mengapa saya bilang, meskipun Undang-Undang 11 2019 itu harusnya menjadi game changer, tetapi implementasi dari Undang-Undang itu yang saya bilang masih setengah hati. Yang sekarang dengan langkah terakhir ini, atau langkah yang terakhir ini, nyambung ke pertanyaan yang kedua, Peleburan Ristek dan Otonomi BRIM. ini menurut saya mesti dikawal. Agar semangat Undang-Undang itu nggak hilang. Kalau dibatalkan, kayaknya nggak mungkin, Mas. Karena Kementerian Investasi akan dibentuk. Dan karena jumlah Kementerian itu maksimal 34, menurut Undang-Undang Kementerian Negara, maka harus ada yang ngalah. dan nampaknya yang dikalahkan adalah Kementerian Negara. Jadi, sudah pasti itu akan terjadi. Tinggal nunggu diumumkan Presiden. Maka tugas kita adalah, saya tulis juga di Kompas, dan juga di Twitter saya, saya bilang, baper boleh, marah boleh, tapi jangan lama-lama. Tugas kita adalah memastikan kata kuncinya, Mas. Tata kelola dan ekosistem tadi berjalan. Itu yang menjadi fondasi. Itu yang menjadi referensi kita untuk terus kritis pada pemerintah. Maka nanti, seperti apapun bentuknya kemendigut ristek, dan seperti apapun, Anda bisa tetap kritis dengan menggunakan dua angker. angker pertama tata kelola. Anda cek tata kelola. Tata kelola yang baik, Mas, memisahkan kebijakan eksekusi dan evaluasi. Tata kelola yang baik. Karena kalau itu ngumpul, potensi abuus power gede. Anda lihat saja nanti. Seperti apa kemendigut ristek bisa memulai kebijakan. Seperti apa bin mengeksekusi. Bagaimana ini dievaluasi. Anda cek. Pertama. Yang kedua adalah ekosistem pengetahuan dan inovasinya terbangun enggak? Saya kira kok itu ya, Mas. kalau ada teman-teman lain yang mau bertanya. Baik. Terima kasih banyak, Pak Yanuar. Ini satu jam lebih daging semua isinya ya. Kita masuk ke sesetanya jawab. Saya janji ke Pak Yanuar sebetulnya sampai 17.30 di sana ya, Pak. Tambah-tambah sih enggak apa. Cuma kalau teman-teman buka puasa ya sekaligus sambil buka silakan. Tapi jangan menem ya maksimal ya. Ya, mohon izin. Alhamdulillah terima kasih kalau Pak Yanuar berkenan. Kita masih punya waktu 45 menit lagi. Kita akan buka sesetanya jawab tiga orang, tiga orang. Yang di Indonesia kalau pas waktu berbuka silakan. Ya, betul. Jadi silakan kalau Bapak-Ibu ada keperluan lain. Pertama, tapi saya ingin persilahkan sebelum ke Mas Tio ke Pak Desra apakah Pak Desra masih ada acara berkenankah memberikan sedikit pengantar sambutan? Belum ya. Mas sayang enggak ada Mas. Cuma ngikutin aja senang sekali Pak Yanuar ini sahabat saya. Pak Yanuar mentor saya dulu sangat dekat sekali waktu membantu perumusan agenda 2030 SDGs. Ini sahabat berantem, sahabat berdiskusi. Tapi yang saya tahu Pak Yanuar itu punya visi, punya passion juga terhadap pendidikan dan beliau itu selalu mau berbagi untuk Indonesia dan mendidik. Ini yang saya dapatkan dari Pak Yanuar, man of integrity dengan vision dan juga suka musik dan anaknya itu kemarin canggih. Sama seperti saya, suka musik. Pak Yanuar saya sedang di Edinburgh jemput bola untuk urusan konsuler. Pak Desera mantun berkena menyapa. Nanti kalau sudah bisa ke Inggris lagi, Pak Desera, saya akan soan ke KPRI. kami tunggu Pak Yan. Terima kasih. Ada pesan buat para pelajar yang menyimak ini Pak Desera? Saya akurin negeri more dengan Pak Yanuar yang sangat kritikal, senang saya. Beliau nggak berubah, meskipun dulu di pemerintahan, tapi juga tetap positif dan kritikalnya, kritik yang membangun dan selalu memberikan solusi, apa way out-nya kemana. Itu yang saya kakumi dari Pak Yan. dan tulisan-tulisan beliau itu sangat jelas mesejnya. Itu yang selalu saya dapatkan dari Pak Yan. Dan saya ada, tadi yang Pak Yan bilang, kalau S3, kalau nggak ada jurnal internasional, waduh. Waduh. Itu warnanya Pak Yan itu. Jadi tegang. Matur numun, Pak Desera. Matur numun, Pak Desera. Terima kasih, Pak Desera. Saya terus, Pak Desera. Sampai-sampai, Pak Yan. Terima kasih, Pak Desera. Yang kedua, saya persilakan untuk Mas Tio, sebagai ketua ISIC. Jadi, apa mungkin mau minta nasihat, mau bertanya, terserah saya sampaikan Mas Tio, apa yang ingin disampaikan kepada Pak Yanuar, Mas Tio? Oke, terima kasih, Mas Yurga. Izin bertanya, Pak Yanuar, terkait. Jadi, tema ISIC kita pada tahun ini, itu Indonesia Leveling Up, Enhancing Indonesia Crisis Resilience. Jadi, memang, beberapa tahun lalu, kita sempat mendengar di TEDx, Bill Gates menyatakan bahwa mungkin akan ada pandemi dan dunia tidak siap akan itu. Dan, memang terjadi, ada pandemi COVID-19 dan memang dunia tidak siap dan impact yang diberikan oleh ketindaksiapan ini sangat amat luar biasa. Tidak hanya dalam hal kesehatan, tapi juga ekonomi, meningkatkan kesenjangan pendidikan sosial dan lain-lain. Bicara masalah terkait dengan riset, bahwa riset terkait risk mitigation ini memang belum menjadi sehatu yang prima dona, karena memang harus punya, apa ya, itu lebih futuristik dan memang probabilitas terjadi bencana dan lain-lain itu memang tidak ada yang tahu. Seperti, misalnya, adanya tsunami ataupun gempa bumi, gunung letus, bencana climate change, dan lain-lain. Nah, ini predictability-nya sangat-sangat rendah dan memang itu kalah dengan riset-riset yang berfokus kepada problem solving di mana problemnya sudah ada, apa nih solusinya, itu lebih menjadi prima dona kalau misalnya dilihat sekarang ini. Nah, bagaimana bisa mendorong seluruh stakeholder, pandangan Bapak, apakah bagaimana caranya Indonesia bisa lebih juga fokus ke hal-hal yang merupakan risk mitigation di mana kalau misalnya kita tidak fokus sekarang, mungkin terlambat dan apa namanya, impact-nya itu akan sangat berlipat ganda dibandingkan misalnya kita sudah siap dan punya krisis resilience yang baik. Terima kasih, Pak Yanwar, atas paparannya juga sangat menginspiratif seperti biasa, saya salah satu fans Bapak, dan terima kasih sudah kehadirannya di acara Road to Isaac ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Yurga. Terima kasih. Mas Tio. Langsung ditanggapi saja, Pak. Kalau boleh, kalau ada beberapa pertanyaan, tadi sudah saya catat tadi dari Mas Tio, ada nggak? Misalnya dua atau tiga lagi sehingga langsung saya jawabkan teman-teman. Saya persilakan dua orang lagi, yang pertama Mas Rama, yang kedua adalah Sabrina, boleh langsung di-open mic-nya disampaikan langsung, tapi saya kasih waktu satu menit mungkin agar memberi kesempatan yang lain bertanya juga. Terima kasih, Pak Yanwar atas opini-nya. Jujur, saya saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Brawijaya dan juga PhD di University of Sheffield mendengar kabar penggabungan seperti ini. Jujur, ya, dari sisi administrasi itu sangat-sangat ini, sangat-sangat akan sangat berpengaruh kepada ya, kalau dari sisi dosen mungkin dalam pelaksanaan riset itu ya, masalah masalah klasik sebenarnya entah kapan sampai kapan ini akan akan dipecahkan oleh kementerian ya. Karena ya, setiap tahunnya akan sama seperti yang disampaikan oleh Pak Yanwar. Dana turun bulan Mei, November sudah harus SPG dan selalu seperti itu permasalahannya. saya yang pernah dapat insinas meskipun jadi anggota juga mengalami hal yang sama jadinya ya kita nggak fokus ke publikasi. Nah, kan dulu saya sempat dengar ada penelitian berbasis output. Itu kira-kira kapan benar-benar dilaksanakan 100% karena sampai kapanpun dari sisi kemenkiu itu tetap meminta laporan dari sisi BPK itu juga akan meminta laporan juga BPK juga akan melakukan pengecekan itu nggak tahu akan sampai kapan gitu loh. Benar-benar dilaksanakan. Skim-skim yang disediakan oleh Dikti pun juga belum bisa sepenuhnya multi-years yang disampaikan oleh Pak Yan. Kampus-kampus yang mungkin masih di mandiri itu eh bukan di luar mandiri itu seperti PDP itu ya hanya satu tahun tidak ada penelitian dosen pemula yang sifatnya multi-years dan itu ya outputnya ya akan tetap seperti-seperti itu saja gitu satu tahun enam bulan diminta publikasi ya kalau penelitian mungkin berbasis interview dan sebagainya interview pun juga akan sulit apalagi kalau saya di teknik kimia pesen bahan pun datangnya juga lama gitu hasil penelitian ya belum nulis papernya belum mempersiapkan manuskrip nah kapan sinergitas antara kementerian ini kementerian Ristek dengan kemenkiu ini benar-benar bisa berjalan sehingga penelitian berbasis output ini benar-benar bisa dilaksanakan 100% dan juga dari sisi administrasi mungkin Pak Ian ya dari pengalaman saya kalau kementerian ini digabungkan kembali aduh itu kop surat harus ganti lah ini ya ini hal yang mungkin agak dalam bersifat mungkin bersifat agak rena-rena ya kop harus ganti stempel ganti semuanya ganti pengurusan-pengurusan jabatan fungsional juga ganti sister sinpa dan sebagainya integrasi itu juga harus dijalankan di tata ulang agar restruktur restrukturisasi itu sangat mengatakan waktu juga ya saya pusing juga dengan isu-isu seperti ini juga dijalimpetnya udah kelayan ya betul Pak Ian saya setuju atau enggak saya juga belum bisa menarik kesimpulan saya ikut yang mana setuju atau enggak tapi kalau saya biarlah ini udah dulu sampai 5 tahun selesai kita lihat seperti apa nggak usah digabung-gabungin dulu ya kita lihat kita ciptakan iklim dulu kementerian saya setuju dengan Pak Ian ciptakan iklim dulu kalau memang bagus iklimnya teruskan kalau enggak ya dievaluasi gitu itu mungkin dari saya Pak Ian terima kasih satu lagi Pak Ian ini masih berkaitan juga dengan iklim riset dan universitas saya persilahkan Mbak Sabrina kita mungkin satu menit saja kalau boleh ya oke terima kasih Mas Yurga buat kesempatannya saya Sabrina PhD student dari Queen Mary University of London sebenarnya pertanyaan pertama saya punya dua pertanyaan tapi yang pertama itu intinya udah dibahas teknisnya sama Mas Rama sebelumnya jadi kayak sebenarnya perangai ilmiah itu lingkaran setan mulainya dari tata kelola atau kitanya harus punya dulu sehingga tata kelola yang udah ada itu bisa dieksekusi dengan baik itu tadi yang pertama yang kedua saya sebagai orang yang penelitian di basic science itu selalu punya pertanyaan ini ke orang-orang yang ngomong soal inovasi jadi kalau di Indonesia ini kemarin waktu Pak Bamba kemarin ke London itu juga bilang kita mengencourage inovasi dan tata-rata itu produk jadi teman-teman yang basic science itu seolah nggak ada tempat untuk berkembang padahal tadi Pak Yanwar bilang kita butuh enabling environment dan menurut saya diizinkannya orang-orang penelitian basic science yang dampak output produk fisik itu nggak langsung kelihatan selain publikasi tentunya itu penting untuk bikin inovasi tapi apakah pemerintah yang how-stangible output ini bisa dibikin ke arah sana itu caranya gimana apakah sudah ada effort ke sana atau seperti apa karena waktu itu Pak Bambang bilang ya kita basic science waktu itu teman-teman langsung dibalik belakang sudah kok saya ragu ya karena kayaknya ya itu tadi basic science itu kok ya itu aja sih mungkin pertanyaan dari pertanyaan ini malah urutan menjawabnya lebih enak menjawab Sabrinda karena yang paling sulit nanti yang itu yang harus dijawab gini persis itu apa namanya tantangan yang kita hadapi kita ini miskin imajinasi serius saya mau bilang itu mengapa ketika kita bicara science technology innovation di kepala kita itu yang ada komersialisasi sama hilirisasi saya juga bingung itu datang dari mana kesalahan semendasar antara miskin imajinasi atau tidak terekspos karena hanya dengan itu-itu aja bergaul atau gimana saya gak ngerti ada jawaban sebenarnya sih atau ada 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 apa namanya kemungkinan menjawab kalau Anda membaca tulisannya Fedy Hadis buku yang diedit oleh Fedy Hadis dan almarhum Daniel Daki Deng mengenai matinya ilmu sosial di Indonesia Anda akan ketemu itu sebagian jawabnya sudah saya sampaikan tadi sebagian jawabannya adalah karena seluruh drive kemajuan negeri ini ada pada logic short termism itu yang saya bilang tadi semua maunya cepat maka melihat orang dengan tabung reaksi berpikir atau nguplek-nguplek spesimen di lab apalagi filsuf membaca buku merenung di bawah pohon sambil ngelempar-lempar ke air danau itu dianggap tidak produktif bukan cuma kamu Sabina yang galo ilmuwan sosial itu apa enggak kurang galonya patent enggak ada ilmuwan sosial itu terbitnya di mana jurnal apa yang bisa dijual enggak langsung segera bisa dijual apalagi ilmuwan sosial malah mengkritik coba kamu memahami enggak padahal padahal output dari ekosistem pengetahuan dan inovasi itu setidaknya ada tiga kalau saya mau boleh bilang setidaknya tiga output pertama yang kita sudah sama-sama tahu itu dan digadang-gadang terus itu komersialisasi hilirisasi iya tapi enggak cuma itu dalam spektrum itu juga bagaimana riset-riset dasar riset sosial itu berkembang itu bagian inherent dari output pertama dari ekosistem pengetahuan dan inovasi output kedua adalah kalau ekosistem pengetahuan dan inovasinya jalan pasti kebijakan publik dan perencanaan pembangunannya lebih evidence based pasti Anda lihat negara yang Anda anggap ekosistem pengetahuan dan inovasinya jalan maju pasti hampir pasti perencanaan pembangunan dan kebijakan publiknya lebih evidence based mengapa karena ilmu-ilmu yang tadi itu ilmu-ilmu sosial humaniora itu dipakai ada yang disebut dengan unintended konsekuens dari setiap intensi kebijakan siapa yang melakukan itu kalau bukan ilmuwan sosial untuk setiap inovasi tadi apalagi tadi mas Tio tadi bilang tadi mengenai resiliensi ilmu dasarnya gimana sebelum kita bicara yang aplikasi tapi memang kalau orientasi ekonominya jangka pendek hutan itu gak kelihatan nilainya yang kelihatan nilainya apa kayu gelondongan maka melihat hutan atau melihat danau atau melihat laut mereka yang berpikir jangka pendek gak bisa melihat ada value di situ value-nya maunya ya kalau sudah kayu gelondongan kalau sudah jadi ikan kaleng itu baru ada nilainya itu yang kedua tadi jadi output pertama adalah komersialisasi hilirisasi output kedua adalah kebijakan publik dan pelancangan pembangunan yang lebih evidence based output yang ketiga adalah state capacity yang makin gede kapasitas negara terdiri dari apa ini terdiri dari birokrasi civil service dan institusi state institution yang pasti makin agar makin modern kalau sekarang mencari surat keterangan kelakuan baik aja anda masih susah dompetnya hilang lapor ke kantor polisi membuat surat keterangan suruh bayar pak dompet saya hilang pak misalnya itu saya tahu polisi sudah memodernkan diri sekarang sudah jauh lebih modern lebih cepat dibandingkan dulu tapi belum cukup kita punya 4,3 juta aparat sipil negara 4,3 juta itu mas 40% nya low quality ASN kita yang bilang yanuar bukan yang bilang itu BKN badan kepegawaian negara yang bilang bahwa 40% dari aparat sipil negara kita ini low quality 20% nya aging artinya dalam 5 tahun mereka pensiun dengan profil seperti itu Anda harapkan semuanya ikut ke serba 4.0 4 nya hilang tinggal O nya bingung perangimu dari mana tata kelola atau dari orangnya kalau saya kalau saya meskipun mengatakan dua-duanya itu akan krisik tetapi percuma kalau orang-orang seperti dirimu itu mengerjakan sementara pemerintahnya tidak punya visi kebijakan publik itu kualitasnya tergantung bukan hanya dari bahan baku dan prosesnya tapi siapa yang bikin itu ikut menentukan orangnya ikut menentukan saya tidak mengatakan bahwa semua pembuat kebijakan publik kita mesti S3 kayak kalian itu enggak tapi kalian bisa bayangkan enggak debat atau diskusi ketika sedang rapat mendebatkan kebijakan akan lebih bermutu kalau yang mendebatkan itu terekspos pada gagasan akademik gagasan ilmiah sama seperti ini menurut saya saya perlu lebih banyak orang-orang seperti tiok seperti kamu Yurga atau seperti tadi Mas Gatot Subroto atau seperti siapa tadi yang di kementerian itu berangkat S3 berangkat diekspos dibuka kepalanya maksud saya dibuka pemikirannya agar lebih ngeh lebih ngerti itu penting sekali dalam jangka pendek mungkin belum bisa berangkat tapi saya membayangkan dan itu mengapa kami bikin di LPDP itu afirmasi untuk PNS untuk AS agar lebih banyak yang berangkat dari daerah agar lebih banyak yang berangkat agar lebih banyak yang pinter di birokrasi agar kebuka cara berpikir karena enggak bisa mengharapkan hanya dari orang-orangnya saja butuh berapa orang seperti Sabrina untuk bisa mengubah itu kalau pemerintahnya enggak sampai kesana juga enggak bisa dan pemerintah is orang-orang itu mengapa saya mendorong makin banyak orang dari birokrasi itu berangkat sekolah lagi sekolah luar negeri bukan segala-galanya tapi dengan kalian sempat keluar negeri seperti ini pasti cakrawala kalian terbuka ya enggak hidup enggak cuma di kota 4x4 di ruangan danda aja Anda ngerti oh ada value dalam nonton opera oh ada value engage dengan kelompok-kelompok orang lain oh ngerti terbuka itu kepalanya jangan makin sempit jangan makin fanatik tapi Anda buka diri itu yang dibutuhkan para birokrat kedua orang kayak Yorga kayak gini yang sekarang kerja di SBM ITB atau kayak siapa tadi Rama atau siapa tadi saya tantang juga masuk ke birokrasi gimana? ke depan loh ya reformasi birokrasi ini open bidding loh ini Sabrina kenapa kamu enggak masuk ke birokrasi juga? Anda kalian punya S3 kalau harus dari pegawai negeri kamu harus 3C untuk bisa bidding menjadi deputi atau diri tapi saya mengatakan adalah ini harus dimulai dialog yang lebih konkret antara pembuat kebijakan dengan komunitas epistemik ini satu sisi pembuat kebijakannya harus terekspos dengan gagasan-gagasan epistemologi dengan gagasan-gagasan epistemik ini agar makin pintar sisi yang lain komunitas epistemiknya juga masuk meskipun saya sudah warning dari depan Anda akan stress kayak saya dulu Anda ngerti harusnya enggak boleh ternyata dikerjakan harusnya dikerjakan tapi itu life Anda ngerti kapan harus terus berjuang gigi kapan tahu mengatakan oke saatku sudah lewat aku mengundurkan diri kira-kira kayak gitu memang hidup kayak gitu kok ya kan? nah itu nah kan lebih lebih jadi enggak apa-apa Sabrina yuk jalan ada yang di penting juga jalan ada Mas Guntur siapa tadi siapa tadi yang dari DJP tadi yang itu nanti kalau Mas Gatot ditransfer pindah dari DJP pindah kemana ke BKF atau dipindah kemana kan masih mungkin orang itu kalau dia dari Eslon 1 nanti banyak tapi jangan ya menunggu nanti kita perbanyak ditarik makin banyak orang dari birokrasi sekolah dan Anda dari kompetensi epistemik mencicipi jadi birokrat mencicipi jadi kebijakan 5 tahun 10 tahun setelah itu balik lagi ke kampus boleh-boleh kayak gitu maka pertanyaan tadi sampai kapan akan seperti ini ya ya gimana saya mau bilang ke Anda ini yang harus didorong itu yang saya bilang masih akan lama saya jawab oleh Mas Rama ini masih akan lama kalau kayak gini terus caranya tapi kan harapannya dengan BRIN dan dengan Kemendikbud Ristek ini bisa dijembatani agar bisa sedikit lebih cepat kalau begitu kita jadikan itu sebagai IKU indikator apa sih katanya indikator Knya apa utama kinerja ya kan bisa nggak kita gitu bisa nggak kita dorong kita bilang oke Pak Jokowi kita dukung ini peleburan ini kita dukung BRIN ini jalan Pak kami dari itu harus banyak yang bersuara seperti Rama itu harus ini Mas ini ada pemikirannya di Inggris itu ada kelompok lobby yang memperjuangkan kepentingan saintis depan pemerintah serius di Inggris ada kelompok itu ada kelompok yang ada kelompok yang memperjuangkan kepentingan peneliti melobby karena Mas di negara demokrasi memang segalanya lewat politik mau di parlemen mau di pemerintahan anggaranya dari situ kebijakannya dari situ maka harus ada yang menjadi lobbyist memperjuangkan kepentingan para ilmuwan itu dalam demokrasi Mas semuanya harus diperjuangkan nggak bisa ilmuwan itu hanya mengklaim memegang kebenaran karena sudah publish di peer review bahkan kebenaran sudah berjuangkan dalam negara demokrasi tapi kan pasti pak 4 tambah 4 itu 8 iya di jurnal peer review tapi di jurnal tapi di dalam kebijakan publik nggak kayak gitu repotnya sayangnya maka kita penting itu untuk membentuk atau punya interest group tadi Anda jangan berpikir bahwa politisi di Amerika sana misalnya atau di Inggris mengerti apalagi suka sains tetapi ilmuwannya berhasil melobi para politisi sehingga melihat ada kepentingan yang bersinggungan antara politisi dan ilmuwan National Academy of Science di Amerika itu berdiri karena keputusan parlemen jadi itu keputusan politik sama seperti kita dulu DRN keputusan politik juga kan presiden jadi itu situasinya kalau Anda tadi mengatakan Anda bilang aduh kok masih akan sampai kapan ya saya mohon maaf bilang bahwa masih akan lama dan akan lebih lama lagi kalau tidak ada yang berani berteriak protes atau mengajukan kok kayak gini sebenarnya kemarin ada PMK saya lupa nomor berapa yang mengatakan itu kan berbasis output itu kan tapi sudah kelihatan kan bahwa peraturan Menteri Keuangan aja gak cukup itu mengapa tadi saya bilang ekosistem karena gak cukup hanya Kementerian Keuangan BPK-nya gimana KPK-nya gimana inspekturnya gimana itu perlu itu mengapa tadi saya bilang dalam ekosistem bukan hanya regulasi PMK tapi juga patah kelembagaan kalau peneliti mendapatkan hibah laporannya kepada siapa siapa seperti apa laporan ini dibikin dan lain-lain mekanisme akuntabilitasnya apa yang bisa dilaporkan kayak gitu karena kalau enggak gak bisa jalan nah ujung dari sini atau bukan ujung semuanya ini dari penjaga ketika laporan Mas Tio tadi karena begini Mas resiliensi itu kan dibangun resiliensi itu gak jatuh dari langit apalagi Anda mengatakan resiliensi terhadap krisis Anda disitu kan bisa dapat HBO kan nontonlah Chernobyl miniseries cuma ada empat tahun masalah nonton kalian wajib terus kalau enggak Anda nonton juga Manhattan series di Netflix kali ini dan saya gak tahu saya bukan gak bisa bahasa Perancis tapi hanya itu cari saya gak tahu bacanya gimana itu kaitan antara politik politisi dan sains pertanyaan Tio itu jawabannya di tiga film itu masalah resiliensi itu gak jatuh dari langit gak ada yang jatuh dari langit itu mesti dibangun kalau kita enggak punya ekosistem jadinya seperti sekarang ini mohon maaf tsunami gedan dapat setelah ada tsunami baru bikin buoyancy dipasang peringatan dini tanya Tio dirawat enggak itu buoyancy tsunami masih jalan enggak setelah sekian tahun dari tsunami berapa tahun 15 16 17 tahun dari tsunami peringatan dini yang dipasang itu buoyancy itu masih jalan enggak banjir Jakarta ada crisis jadi mari kita bangun apa namanya pintu air pintu air jebret setelah itu sekarang pintu air pintu air itu berapa yang jalan kemarin soal apa namanya yang tadi di NTT kemudian lain-lain itu gempa ketika krisis terjadi dan tentu saja covid ketika krisis terjadi selalu kita berhadap pada sains dan ilmu pengetahuan agar bisa menyelamatkan kita kemarin enggak terjadi kalau kita punya genus kalau kita punya emergency ventilator itu bukan karena hasil strategi riset kita itu karena kita kepepet kemarin tapi keburu impor lagi Pak sudah keburu impor itu kepepet kita itu yang saya masukkan dengan strategi itu mengapa saya melihat undang-undang 11 2019 itu sebagai game changer karena di situ Indonesia mau menggariskan strategi riset jangka panjang saya sangat antusias membaca undang-undang dan saya sangat happy saya masih jadi deputi KSP saat itu saya dorong maka habis-habisan saya dorong tidak abadi riset jalan begini begini saya tidak bisa menjawab langsung ke jantung pertanyaan Anda tapi saya mau bilang bahwa kapasitas harus dibuat dan memang ambil Anda tidak bisa hari ini nanam padi besok jadi nasi goreng itu tidak bisa tidak bisa dilawat ada hukum alam di situ Anda tidak berkembang Anda tidak berkembang sains overnight PhD Anda saja 3 tahun paling cepat itu saya dulu beruntung PhD saya 2 tahun 10 bulan tercepat di Manchester saat itu sebelum rekor saya dikalahkan orang Rusia 2 tahun 9 bulan saya tantang Anda itu PhD 3 tahun kurang bisa selesai tidak PhD itu pun tidak ada PhD masuk PhD sekarang bulan depan PhD tidak ada kok bisa-bisanya mau mengatakan hari ini saya dirikan badan riset 5 tahun lagi Indonesia sudah maju ya enggak mungkin benar saja itu bukan cara sains ini kan diskusi intelektual diantara kita masih berapa 15-17 menit lagi kita berikan kesempatan gender equality mau hari karti ini Pak banyak PhD PhD tangguh memang itu hak mereka bukan terus diberikan hak memangnya mereka memang haknya begitu saya beri kesempatan Mbak Sandra Mbak Diaz dan Mbak Eva satu menit masing-masing bertanya dari Kassandra boleh terima kasih warga Pak Yan luar biasa hari ini saya mohon maaf ya Pak enggak pakai nyala kamera mohon maaf sebenarnya bukan nanya ini Mbak siapa namanya Sandra Pak Sandra silahkan sebenarnya bukan nanya Pak ini justru mau minta nasehat jadi setelah dengerin Pak Yan hari ini akhirnya saya menemukan banyak jawaban dari kegelisahan saya sebagai dosen di Indonesia yang pertama kedua setelah kegelisahan jadi tahu ternyata banyak tatanan yang harus dikelola dulu dan memang situasinya sulit akhirnya aseptik nih Pak Diri oke jalannya masih panjang yang ingin diminta nasehat ada dua Pak yang pertama ketika kita bicara soal perangai ilmiah yang memang kondisinya halo yang terangai ilmiah yang kondisinya masih sulit kalau saya takut tadi ada kata-kata pembinaan diri bahwa kita ini standar internasionalnya kadang-kadang di penelitian kita nggak terpenuhi atau kalau bahasa anak muda sekarang kita tuh banyak halusinasi kayaknya kalau ngomongin research yang ingin saya tanya yang ingin saya minta nasehat adalah bagaimana Pak kita sebagai sekolar ketika kita balik ke Indonesia kita bisa mengubah setidaknya lingkungan kita yang ada di situ untuk memiliki perangai ilmiah yang lebih baik itu nomor satu yang nomor dua Pak ini kegelisahan yang ternyata saya nggak tahu nih Pak kebetulan di institusi saya saya tahu bahwa insentif publikasi itu adalah satu trigger dari pemerintah di universitas untuk men-trigger dosen-dosen ini untuk semangat meneliti gitu kebetulan background saya di kedokteran kedokteran gigi Pak yang kami itu sehari-hari selain mengajar mengerjakan pasien jadi penelitian itu bisa di nomor keberapa gitu ya Pak tapi dengan adanya ya betul Pak jadi tapi dengan adanya insentif ini saya melihat di lingkungan terdekat saya semangat menelitinya jadi banyak kenapa karena untuk insentif di Q1 aja itu butuh minimal 30 juta gitu ya Pak dana untuk membayarnya gitu dengan adanya insentif publikasi oke lumayan itu ketutup gitu Pak nah tapi kenyataannya kita temui sekarang sudah beberapa bulan di institusi saya ternyata insentif itu diputus gitu itu terlihat gitu ya Pak girohnya atau apa ya semangatnya gitu itu loh ini nanti uang publikasinya dari mana nih gitu misalnya researchnya ada tinggal publikasi tapi gimana nih kita belum punya dana untuk itu itu ya Pak yang jadi ingin minta nasihat gimana ya Pak kita sebagai schoolers menyikapi ya keadaan ini saat ini itu aja Pak Yan terima kasih Pak Pak satu lagi Pak kalau memang berkenan kami para dosen di UK dengan senang hati kapan-kapan mau kawan ke Payan untuk minta nasihat mungkin seharian gitu Pak kayaknya banyak yang bisa kami ambil pelajaran dari Payan bukan nasihat tapi curhat itu oke 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 curhat ya Pak betul-betul terima kasih banyak Payan masyarakat silahkan siapa lagi masyarakat dua lagi Pak Diyah silahkan Pak Diyah satu menit kalau boleh Pak ya siap terima kasih Mas Yorga salam Pak Yanuar perkenalkan saya Diyah PhD Candy dari Queen Mary University of London dengan area riset knowledge management dan institutional teori Pak jadi yang tadi Bapak saya ngajari itu dulu saya publish di knowledge management juga saya sepakat dengan semua yang tadi Bapak sampaikan sepakat sekali Pak terutama knowledge based economy kemudian knowledge based view yang mana kita lihat itu salah satu fondasi utama dari konsep knowledge management Pak nah dari lima pilar penciptaan ekosistem yang tadi Bapak sampaikan saya juga sepakat sekali terutama nomor satu nomor dua juga tentang SDM juga dan secara teori yang saya pelajari selama ini Pak leader sebenarnya yang paling berperan kritikal dan signifikan dalam institutional arrangement terkait change atau reform terutama di public sektor apalagi kita bicara level negara gitu Pak jadi pertanyaan saya Bapak kan pernah berada di level highest authority ya Pak di KSP dekat dengan Pak Presiden bagaimana Bapak melihat awareness dari para high leaders ini terutama Pak Presiden dalam memahami pentingnya peranan knowledge Pak sehingga bisa nanti atau sekarang mungkin sedang melahirkan kebijakan knowledge management untuk level negara saya juga sepakat dengan Pak Sabrina institusi pemerintahan cenderung lebih memperhatikan tangible output Pak saya juga orang DJP Pak kementerian keuangan sama seperti Mas Gatot jadi saya paham benar apa yang terjadi di public sektor gitu nah sedangkan KM sendiri sifatnya jangka panjang Pak dan outputnya cenderung lebih intangible nah bagaimana menurut Bapak melihat hal ini terima kasih Pak Yanuar makin susah ya Pak makin susah ya Pak gimana satu lagi Mbak Eva silahkan Mbak Eva silahkan terima kasih Mas Yurgeni terakhir sekaligus karena saya backgroundnya dari political science saya tanya juga sehubungan dengan pernyataan Pak Yanuar tadi tentang bagaimana sih komunitas saintis itu bisa melobi para mereka yang duduk di parlemen sehingga mereka bisa lebih scientific base dalam mengambil keputusan nah itu kalau di Indonesia bagaimana Pak ya sebetulnya komunitas peneliti saintis itu biar bisa melawan karena banyak sekali kebijakan itu short term bukan hanya output laporan tapi karena kepala daerah kepala negaranya pengen hasil yang bisa ditampakkan dengan cepat jadi kebanyakan itu tidak berdasarkan sains tapi elektoral motif gitu terima kasih silahkan Pak Yanar oke wah ini ronda terakhir berat-berat ini pertanyaannya gini dari yang curhat mengenai bagaimana ibu dosen tadi perang ilmiah yang lebih bagaimana membangun perang ilmiah mulai dari lingkungan sendiri gini ya Mbak 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 Sandra siapa tadi Mbak Sandra betul nanti ketika Anda pulang atau mungkin sekarang malah sudah ketika Anda membimbing anak didi Anda ini saya atau pekerja dengan mereka saya punya cerita dengan pemimpin saya pemimpin saya itu namanya Jan Miles Anda google dia Jan Miles itu seorang profesor di bidang knowledge di bidang foresight innovation study tentu saja innovation studies dia bilang begini ke saya Januar dia bilang kira-kira gini Anda adalah student sekarang Anda adalah student tapi ketika Anda sudah selesai PhD kita akan menjadi kolam itu tidak akan saya lupakan ada mentorship ada supervisi di situ tapi ada collegialitas itu yang saya pelajari dari dia dan saya praktekan sampai saya bisa membimbing PhD sendiri dari situ dia ngajari saya banyak tentang perangai ilmu ketika saya belajar menulis jurnal saya menulis jurnal baru di S3 terbit baru setelah S3 maka saya itu antara sedih dan priatin anak-anak kita di Indonesia harus publish dulu sebelum dapat S2 saya selesai S2 saya nulis di prosedik human computer interaction dengan pemimpin saya selama saya S3 saya diajari cara nulis jurnal publish setelah lulus saya diajari oleh Ian dia bilang begini kamu cari satu jurnal yang kamu suka satu paper mana saya bilang ini saya masih ingat itu Rasmussen ekonom kamu suka ini suka suka sekali suka sekali kamu ketik ulang saya terdiam ketik ulang iya kamu ketik ulang anak sekarang kenapa 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 saya mikir ini profesor wisdomnya segitu banyak pasti ada maunya saya tahan di depan bibir kenapa saya kerjain saya cantolin kertas itu saya ketik ulang istri saya ngeliatin kamu ngapain ketik ulang bisa ada file bisa di copy paste enggak saya print saya ketik ulang anda tahu enggak ketika mengetik itu saya jadi ngerti bahwa anda tidak boleh menggunakan kata how dua kali dalam dua kalimat yang jejer how itu diganti the ways in which anda enggak bisa berulang-ulang menggunakan kata banyak mas yang pengetahuan itu hey si knowledge management pasit itu itu enggak kodified ngajarin sejurnal enggak bisa ngajarin you tulis oh begini bahwa kata gate itu enggak boleh digunakan anda enggak mikir saya sejurnal oh begini 6.000 katanya Rasmussen saya salin saya mendapatkan saya dalam dua tahun saya publis 13 paper internasional enggak ada jurnal sendiri dipuji-puji sendiri disorakin sendiri enggak ada saya jadi deputi kepala staf pun saya masih publis setahun sekali minimum kalau enggak jurnal ya chapter kalau ada orang mau bilang jadi pejabat enggak bisa publis gini ya ada beda menjadi seorang scholar dengan seorang PhD holder saya sampai detik ini masih bilang saya scholar definisi scholar adalah you contribute to knowledge lewat patent boleh lewat publikasi boleh tapi you contribute to knowledge PhD holder enggak jadi seminaris jadi seminar ke seminar slide-nya yaitu-itu terus kalau you jadi PhD holder selesai karena anda selesai PhD you jadi scholar you keep publishing no matter what saya sampai sekarang publis saya akan terbit tahun ini saya akan punya chapter saya akan punya dua jurnal kemarin soal COVID saya jadikan itu saya punya bulletin academic publis you have to itu mas dan mbak yang saya bilang sekarang balik ke tadi Sandra bisa enggak koligial dengan mahasiswa mengajari tanpa sok menggurumi menunjukkan jalan membimbing kadang-kadang memang mahasiswa atau anak didik memang perlu terbentur bukan anda bentur-benturkan itu dua yang berbeda mereka memang perlu terbentur aduh ya kayak gini gimana mbak bisa enggak relasi itu kolegial sifatnya membangun membangun perangi ilmiah dari situ menumbuhkan menumbuhkan apa namanya curiosity baru ditemani ini kayak pejarian gitu ya kayak pejarian perjalanan anda temani oh iya ini dia mau pindah dia mau bersiarah anda teman itu bagaimana anda membangun kapasitas itu bagaimana anda membangun dan anda menangkap yang disebut dengan scientific temper juga ke anakmu anak didikmu anak atau anak dikeluargamu kalau kamu punya keluarga dan punya anak membedakan antara pendidikan dan persekolahan itu enggak gampang anak saya sekarang ini enggak ada yang sekolah saya jadi Inggris dulu mereka educated mereka enggak sekolah mereka home educated anak saya yang laki-laki pernah sekolah dua tahun anak saya yang perempuan satu semester setelah itu dia mengundurkan diri dia merasa lebih banyak belajar sendiri daripada belajar di sekolah itu oke Pak Ian Pak Ian akademisi begitu peseteng profesor anak-anak yang enggak sekolah terus kenapa memangnya harus jadi kayak saya kan enggak anak saya ada yang suka musik ada yang begini dia nanti maunya kemana zaman sudah berubah yang tidak boleh berubah adalah eagerness untuk mencari tahu untuk belajar lebih mendalam saya enggak tahu Mbak kecuali memang kita mau beneran curhat di kampus Anda di Depok sana ngomongnya tapi kira-kira kalau menurut saya membangun membangun apa namanya perangi ilmiah itu kaitannya dengan insentif publikasi saya enggak tahu masih berlaku enggak aturan bahwa nama pertama 40% atau 60% nama kedua dan seterusnya dibagi rata zamannya makin berubah makin jarang jurnal yang single author terutama di Q1 Anda lihat penulis itu bisa 5, 7, 8 kalau Anda pakai sistem kum di Indonesia Anda di jurnal sosial science yang berserakan abjad nama Anda Zulfikar Zulkarnain nomamu terakhir itu munculnya dapat berapa kredit nggak ada itu itu salah satu yang harus diubah dibuang kum itu tidak dapat berada di mana-mana tidak regulasi itu yang namanya kum itu nggak membawa kemana-mana membawa kita mundur tadi nulis sendiri dipuji-puji sendiri tadi nggak ada dunianya ini makin kompleks tulisan itu kolaborasi maka kalau Anda bikin insentif di kampus berjahat penulis pertama kedua ketiga sama nggak ada cerita kalau Anda penulis pertama 60% itu memalukan Anda tahu nggak saya itu malu sendiri saya pernah ada kolaborasi dengan seorang nggak usah disebutlah namanya dan kampusnya ada Indonesia yang dia kemudian menghubungi saya di Inggris saya masih di Inggris saat itu Pak Yanuar ini karena untuk kepentinganku boleh nggak saya nama pertama yang bener aja malu nggak Anda itu orang Indonesia itu kayak gitu makanya saya beri kum itu tidak melakukan apa-apa yang baik kepada Anda buang itu kalau mau bikin insentif aturan insentif bikin aturan insentif yang memperbaiki saya tahu dan saya di pemerintah dan saya mengusulkan itu sebagai deputi KSP Kelan itu kenapa nggak diubah begini begini rapat pintas kementerian begini oke saya tahu diri masih banyak saya itu menangani 67 dari 100 janji politiknya Pak Jokowi 67 itu tanggung jawab saya saya masih banyak saya urusi kecuali urusi kum itu ya sudah kum saya usahakan saya rapat 1-3 kali gagal ya sudah memang negara ini belum siap maju kira-kira kayak gitu ya tapi saya dorong yang lain-lain saya mendorong Atma Jaya saya mendorong Sanata Dharma saya mendorong Trisakti saya mendorong Kamusman yang lain lagi ketika ada insentif kum nggak dihitung nuntung swasta kalau negeri aku nggak usah sampai hitung untuk kepangkatan bikin insentif sama rata Anda lihat publikasi Sanata Dharma Jogja itu jauh lebih tinggi daripada kampus negeri di jurnal ya dan saya bilang skopus-skopusan itu mbok nggak jangan kayak gitu itu gampang memanipulasi bukan skopus kamu cari yang Q1 kamu cari yang Q2 aim ke sana kalau Anda aim-nya ke Q1 ke Q2 luput-luputnya Anda di reject tapi dapat review Anda perbaiki sudah review itu Anda publish di Q3 atau Q4 bukan soal ngejar skopus-nya gitu nah knowledge management ini semua yang saya ngomongin tadi ini ini kasih knowledge nggak codified coba buatlah buku cara menulis jurnal atau cara publikasi jurnal internasional saya jamin itu Anda bisa bikin buku 300 halaman sama seperti cara naik sepeda setelah baca buku itu bisa naik sepeda setelah baca buku itu bisa publikasi jurnal ya nggak lah nggak kayak gitu tantangan terbesar tantangan terbesar dalam knowledge management adalah apa yang tasit tadi Anda transfer karena selama ini dalam knowledge management biasanya dari tasit di codified kemudian orang mengakses codified knowledge tadi ya kan apa itu nggak penting penting banget karena institutional knowledge biasanya codified biasanya dan seharusnya memang yang di codified itu cukup sehingga bisa digunakan yang terjadi di kita tidak seperti itu sayangkan institutional knowledge itu nempel pada orang dengan kata lain kodifikasinya gagal karena nempel pada tasit pada orang itu sebagai tasit sementara PNS kita ASN kita dirotasi ah selesai saya pernah eslon 2 yang bagus menyiapkan bidang ini setelah jadi kita mau eksekut dia dipindah mati maka dia ingat kalau nanti kamu jadi dirijen ya dia atau jadi staff ahli menteri ingat yang saya bilang akumulasi knowledge itu harus cukup agar bisa dieksekusi ayo ketumpa buang-buangnya apa itu mohon maaf bisa di mute agar agar kamu bisa eksekut dulu penting loh ya kemampuan memahami ini karena nampaknya reformasi birokrasi kita atau penataan birokrasi kita kalaupun mereka tahu atau pernah mendengar knowledge management mereka tidak paham karena institutional knowledge tidak pernah terbang Anda kira di level kantor presiden terjadi? tidak UKP4 itu sebagai sebuah unit bekerja kami coba kodify bikin laporan setidaknya ada laporan pemerintah baru datang dan ini pemerintah baru ini saya tidak particular saya tidak single out tidak tapi semua pemerintah baru mau pusat maupun daerah selalu punya sentimen politik selalu yang terjadi ketika Pak Jokowi menjadi presiden adalah UKP4 yang jalan sebegitu efektifnya dibubarkan baru Januari dibikin lagi survivor dari UKP4 di level S-Lon 1 itu cuma saya saya dijadikan deputi relawan-relawan Jokowi yang lain teriak-teriak itu Januari ngapain jadi deputi gak berdarah-darah gak membantu Pak Jokowi kan mereka gak tahu hubungan saya sama Pak Jokowi dan gak perlu diberitahu juga saya jadi deputi kami kerjakan apa saya ambil catatan dari UKP4 saya pelajari saya baca lagi menata KSP tapi tentu berbeda dengan kalau dulu tetap membiarkan UKP-nya ada hanya UKP4 tidak badan red plus BP red plus dibubarkan setelah itu bikin PRG badan restorasi gambung hanya itu yang lain banyak itu pusat daerah saya beritahu pernah mendengar Bojonegoro Bojonegoro itu kabupaten yang bagus banget sampai tahun 2019 Bupatinya Kang Yoto itu wah progresif sana sini Bojonegoro bahkan menjadi satu di antara 15 kabupaten terbaik di dunia di feature di open government global saya ke sana Paris tahun 2017 bangga saya lihat Bupati Bojonegoro itu duduk sama tinggi dengan Wali Kota Paris Wali Kota Madrid wah menyenangkan tapi term terakhir Pak Yoto dia diganti kan Bupati baru masuk open government itu programnya Pak Yoto dihancurkan semua itu gak dikerjakan sekarang drop itu semua Bupati Bojonegoro dia kalau kamu bikin itu saya gak tahu tesismu apa mengenai apa tapi negeri ini butuh knowledge management at that highest level kementerianmu butuh saya ngomong apa adanya setelah Busri Mulyani reformnya diturusin gak setelah Pak SBY reform diturusin gak oleh Pak Jokowi setelah Pak Jokowi reform diturusin gak kita selalu berpikir bahwa reform itu mari kita institusionalisasikan memangnya Paris gak bisa dicabut gak bisa diganti bisa lah so dia we need more much more people like you untuk tidak hanya bicara tapi benar-benar menjalankan knowledge management saya sempat ya power nepart ya waktu itu ya karena saya bidang saya apakah saya akan menekuni public policy atau knowledge management nah dua-duanya itu bidang saya saya ngajar dua-duanya saya ngajar saya membimbing PhD anak didik saya dia tentang knowledge management dia S2 nya dia transformasi Siemens di Jakarta sama di Jerman sana S3 nya dia ngambil service PhD pertama di Indonesia mengenai knowledge intensif business service kamu bikin itu dia itu tidak hanya akan menjadi membuat kamu bright sebagai seorang scholar tapi memang karena negara ini butuh yang dibutuhkan bukan gimmick lip service kita mau bikin knowledge management tapi benar-benar dijalankan sukses ya dia mudah-mudahan itu nah terakhir lobby scientist udah jam 6 minta maaf oke saya selesaikan saya cepat ini di mana we seriously lack perlu dibangun kapasitas itu saat ini belum yang saya usulkan tadi strategi aliansi antara ilmuwan dan saya mengatakan politikus mungkin not a good term politisi mungkin tapi ilmuwan dan pembuat kebijakan barangkali kalau kalian ada di antara yang mendengarkan ini ada yang dari pembuat kebijakan bukalah ruang seluas-luasnya agar terjadi dialog dengan komunitas akademik komunitas epistemik komunitas pengetahuan kalau kalian ada di pengetahuan sekarang ada di kampus kalian atau lembaga penelitian try hard untuk engage dengan policymaker kalau kamu ketemu policymaker jangan bawa buku atau bawa laporan riset 100 halaman bikin policy brief 1 halaman atau 2 halaman wah itu apa nggak susah Pak susah setengah mati saya juga setengah mati Anda kebayang nggak menjelaskan persoalan dana desa presiden minta briefing 2 halaman kalau bisa dengan gambar Anda kebayang nggak itu kerjaan saya 5 tahun saya di kantor presiden sebagai deputi tambah 2 tahun di UKP 4 2 tahun di UKP 4 mungkin nggak terhitung maksudnya nggak saya hitung ya karena tantangan mendasar itu adalah zaman Pak Jokowi ini bener-bener membuat saya berpikir bagaimana membuat policy briefing karena sering sekali keputusan pemerintah memang sesuatu yang bagi kita nggak masuk akal Anda tahu nggak cukai dari menjual rokok itu memberi tambahan pada negara itu ada anak DJP ada anak biaya cukai itu cuma 300-an triliun selama 5 tahun Anda tahu nggak berapa beban yang ditanggung BPJS untuk mengobati atau untuk mengkare penyakit-penyakit akibat merokok 400 triliun udah ngerti kan itu untungannya dapat duitnya 300 yang keluar 400 Indonesia sampai hari ini tidak tanda tangan FCTC FCTC itu adalah konvensi internasional untuk pengendalian tembakau framework convention on tobacco control kita nggak tanda tangan Anda tahu nggak akibatnya Indonesia itu pasar terbesar pasar gelap terbesar untuk rokok tembakau gila itu saya bikin brief maju sampai ke presiden sampai ratas rapat kabinet terbatas diputuskan tetap tidak tanda tangan pertimbangan politik pertimbangan ini itu petani-petani tembakau sana sini sana sini meskipun dalam brief saya sudah mengatakan petani tembakau itu tembakau tetap bisa digunakan untuk pesticida untuk ini untuk ini keputusan dibuat sebagai seorang akademisi sebagai seorang skolor Anda kebayang nggak yang saya rasakan waduh ternyata kayak gitu tapi ya sudah saya tahu the limit where as teknokrat oh ini batas saya kalau di luar itu politis makanya saya membuat di kanal saya nalar itu kan saya cerita ada limit dan dengan sangat jelas bahwa public policy memang ada di dalam political domain it is not di dalam academic domain gitu ya mudah-mudahan cerita sore ini tidak membuat Anda patah semangat tetap optimis yang S3 cepat selesai S3 nya yang S2 segera lulus oh iya saya punya ungkapan dalam bahasa latin non scole set vitae disimus bukan untuk sekolah tapi untuk hidup kamu belajar jangan habiskan waktu mu di kamar 4x4 itu nonton bola sana nonton opera ketemu orang diskusi engage di kampus perkaya wawasan baca buku jangan jadi makin fanatik jangan jadi makin sempit jangan jadi makung caovinistik buka kepala kepala dan hati itu bekerja sama seperti parasut dia bekerja dengan baik kalau terbuka kalau enggak enggak terima kasih sama-sama terima kasih banyak Pak Yanuar ini isinya daging semua nih sangat ingin melanjutkan kolaborasi dengan Pak Yanuar terima kasih sekali Pak Yanuar sangat terbuka kami di PPI UK di pelajar Indonesia di Inggris saya sebagai rumah buat Tua Pak mudah-mudahan bisa banyak sering lagi kami mengundang Pak jangan bosan nanti kami mengundang lagi ya Pak terakhir ada sedikit penutup dari Mas Gatot Subroto sebagai Ketua PPI UK untuk memberikan apresiasinya kepada Pak Yanuar saya persilahkan untuk Mas Gatot saya enggak siap nih saya begitu terkesima dengan apa namanya keparan dari Pak Yanuar betul kata Mas Yorga daging semua Pak sepertinya waktu tidak cukup ya Pak saya betul-betul larut tadi mengikuti semua pertanyaan itu apa namanya Bapak Kupas dari perspektif yang kita tidak sangat sangka dan ini bocoran yang sangat besar sekali buat kita apa yang terjadi di belakang layar kemudian bagaimana konteksnya tapi kata penutup tadi saya mau catat tadi yang istilah latinnya itu tidak sempat Pak nanti saya coba google aja itu mengena banget Pak itu adalah semboyan kami di PPI UK kepada teman-teman itu selalu kita encourage untuk tidak hanya belajar di kampus di ruangan yang sangat sempit begitu mari kita belajar ilmu itu bukan hanya datang dari universitas kita di PPI UK ini kalau saya dan teman-teman menyebutnya sebagai majelis ilmu Pak jadi nanti setelah ini nanti kita ada lagi forum untuk beberapa apa namanya domain keilmuan kita ada namanya apa itu ISF itu Mas Yorga kepanjangannya jadi selalu kita berdiskusi Pak ada ruang seperti ini tapi kali ini dengan kehadiran Bapak sangat istimewa seperti dibilang Pak Dia tadi kita semakin percaya diri begitu apa namanya kita bisa refleksi bercermin betapa besar harapan peranan yang bisa kita mainkan Pak untuk kemajuan bangsa kita terima kasih banyak Pak Jenoar terima kasih terima kasih silahkan terima kasih terakhir saya mau minta closing statement tapi tadi sudah sangat tajam dari Pak Jenoar terima kasih banyak sudah berkenan bergabung bersama kami kita akan lakukan foto bareng ada sedikit beberapa pertanyaan titipan mungkin tidak perlu dijawab tadi memang ada yang bertanya Mas Syahiro Alim dari UCL kalau gitu kenapa 2019 Bapak memilih mundur gitu terus ada pertanyaan dari Mas Bening dari Manchester satu alma mater dengan Bapak dia nanya mas Bening ini apa benchmark yang bisa kita pelajari dari UK tentang kebijakan tata kelona riset Pak Benny ada dari dari BSN bertanya nasib SDM di BSN di kementerian di BRIN setelah dibubarkan jadi mohon maaf sekali banyak pertanyaan yang belum terjawab mudah-mudahan di artikel kompas berikutnya bisa terjawab itu semua pertanyaan atau di podcast nalar saya kalau lagi lari itu selalu dengernya podcast nalar Pak itu sangat tagline itu membuka pikiran Mas Yorga gini kalau gitu boleh enggak ini Anda simpan Anda save chatnya kirimkan ke saya nanti coba saya bikin edisi khusus saya enggak janji tapi saya coba bikin episode dinalar menjawab pertanyaan ini bisa dijawab semuanya saya coba jadi semua pertanyaannya ini di copy nanti kalau Anda save Anda record ini kan settingnya akan kami juga akan upload di Youtube PP UK nanti pertanyaannya akan disampaikan kepada Pak Yanwar semoga bisa dibahas di podcast selanjutnya nanti saya nanti saya coba terakhir kita foto bareng semuanya boleh dinyalakan videonya yang berkenan ada sahabat lama Pak Yanwar dari Pak Iswandaru ada Pak Desra kalau masih ada boleh dinyalakan videonya kita akan foto bersama kalau mau nyalakan mic-nya menyapa Pak Yanwar langsung juga boleh terima kasih senang sekali sukses ya semuanya siap saya foto dulu sebentar satu